Kisah si pedang buntung jelit 5. Sumpahnya di depan Nenek Anjani yang hampir mendekati ajalnya ketika itu ialah, pertama, Rara Inten harus dapat merebut sepasang pedang kembar, jati ngarang dan jati sari. Sesudah berhasil, pedang itu harus dipatahkan. Rara Inten harus tekun mempelajari dan meyakinkan ilmu warisan Kia Geng Selokaton yang tersimpan di dalam pedang jati sari. Yang kedua, dengan ilmu tinggi yang diperoleh dari dalam pedang itu, Rara Inten harus membimbing Tuban menjadi perguruan yang paling tinggi kedudukannya, dan semua perguruan yang lain tunduk kepada Tuban. Yang ketiga, ia harus dapat memikat jaka pekek bukan untuk jatuh cinta, tetapi hanya memancing agar pemuda itu dapat dibunuhnya dan gagak kerimang harus dihancurkan. Waktu itu sebenarnya Rara Inten merasa berat sekali harus melaksanakan sumpahnya itu. Sebab hatinya merasa tidak mungkin bisa membunuh jaka pekek, justru ia mencintai pemuda itu. Namun karena dipaksa oleh Nenek Anjani, maka walaupun berat tugas itu dilaksanakan juga. Ternyata kemudian semua itu yang diperoleh hanya kegagalan. Ia telah menimbulkan korban beberapa pihak membuat Iskandar lupa daratan, berhianat dan membunuh Fajar Prana, membuat Kreti Windu menderita, akan tetapi buah hasil yang dapat dipetik hanyalah penyesalan. Terdorong oleh rasa sesal dan merasa bersalah ini dan, ia merasa tak ada gunanya lagi terus memimpin perguruan Tuban. Dan sebaliknya, ia merasa malu pula kepada jaka pekek dan kepada dunia ini. Rasa ini timbul setelah ia melihat kenyataan, bahwa sekalipun ia telah berbuat amat jahat terhadap jaka pekek, namun pemuda itu tidak membalas dengan kejahatan, malah selalu bersikap baik dan memaafkan. Kalau kejahatannya dibalas dengan kekerasan, tentu saja ia akan melawan sampai titik darah penghabisan. Akan tetapi karena sikap jaka pekek tidak seperti yang diharapkan, membuat ia merasa tersiksa seumur hidup. Pada mulanya ia beranggapan bahwa sikap jaka pekek yang selalu baik itu, karena pemuda itu mempunyai perasaan yang sama dengan dirinya. Ialah cinta. Namun ternyata bahwa dugaannya ini pun salah. Ternyata bahwa jaka pekek tidak mencintai dirinya, sabaliknya pilihan hati pemuda itu jatuh kepada ratuan dan sari. Setelah mendengar bahwa pilihan hati pemuda itu jatuh kepada ratuan dan sari, pada lahirnya ia memang dapat menerima kenyataan itu, merelakan jaka pekek kepada ratuan dan sari. Akan tetapi dalam hati, rasa kecewanya itu menyebabkan timbulannya pikiran untuk berusaha mencegah perpaduan kasih antara jaka pekek dengan ratuan dan sari. Setiap orang justru tahu bahwa ratuan dan sari adalah putri Mataram, adik Sultan Agung. Berarti putri musuh pula. Sekarang dalam kedudukannya sebagai ketua perguruan Tuban dan sebagai Raja Gaga Kerimang pula, akan menempatkan jaka pekek dalam kedudukan yang sulit apabila meneruskan hubungannya dengan gigih melawan Mataram. Mengapa pemimpin itu malah rukun dengan putri musuh, yang dahulu pernah menawan para pejuang dengan racun? Suasana di dalam pendapat pada pokan kemoning ini masih berisik dan saling bicara sendiri. Tiba-tiba terdengar suara Wisnu Murti yang tertawa terkekeh-kekeh, tetapi suara yang terkandung di dalam tawa itu nadanya amat kegembira sekali. Orang-orang yang semula berisik mendadak berhenti. Lalu terdengar kata-kata Wisnu Murti, Bagus, anak Inten memang seorang muda yang amat baik. Engkau memang seorang yang amat bijaksana dan pantas dijadikan contoh oleh yang lain. Tidak sia-sialah Adi Anjani menjelang akhir hayatnya mempercayakan Tuban kepadamu. Hahaha, memang Jaka Pekik tepat apabila diserahi tugas memimpin Tuban dalam waktu singkat, perkembangan Tuban akan mengejutkan semua orang. Jaka Pekik terbungkam dan berdiri seperti patung mendengar dukungan kakek gurunya dengan maksud Rara Inten itu. Sesungguhnya ia ingin sekali membantah. Tetapi ia merasa tidak enak hati harus berbantah dengan kakek gurunya yang telah berjasa besar sekali terhadap dirinya itu. Jaka Pekik memang seorang pemuda yang selalu mencatat dalam hati setiap kebaikan orang. Ia tidak bisa melupakannya dan akan selalu berusaha membalasnya. Walaupun benar ia tahu bahwa budi itu tidak bisa diperhutangkan, dan menolong seseorang dengan sesuatu pamrih bukan merupakan pertolongan lagi akan tetapi ia selalu tidak ingin berhutang budi kepada siapapun. Rara Inten yang memperoleh dukungan Wisnu Murti itu, bibirnya tersenyum manis penuh rasa bangga. Kemudian ia mengeluarkan dua potong pedang jati sari yang telah patah dan sebuah kitab yang kemudian diserahkan kepada Jaka Pekik. Katanya, Kakang Pekik, kitab kuno ini adalah intisari ilmu tuban, warisan dan hasil karya yang guru Adipati Ronggolawe. Aku harapkan dengan pedoman ini engkau dapat membawa kemajuan tuban seperti yang kita harapkan Jaka Pekik menerima barang dari Rara Inten itu dengan perasaannya yang tidak keruan. Hatinya amat terharu teringatlah ia akan hubungannya selama ini. Melihat itu, Wisnu Murti yang bisa menduga perasaan Jaka Pekik cepat berkata, Pekik apabila engkau benar-benar pernah berjanji kepada anak Inten dan sedia meluluskannya, engkau tak boleh ingkar janji dan harus kau laksanakan sesuai dengan janji itu. Manusia hidup bibirlah yang dihargakan orang. Sekali engkau ingkar janji, selama hidup tidak seorang pun mau percaya kepada janji-janjimu lagi diingatkan akan janji yang sudah diucapkan, Jaka Pekik sudah tak dapat menoleh lagi. Ia menyerahkan jari manisnya, dan cincin tanda jabatan ketua perguruan tuban dipakainya. Setelah itu dilakukan upacara pengesahan sebagai ketua perguruan tuban, yang menerima penghormatan dari seluruh anak murid tuban. Baru setelah semua murid tuban selesai memberikan hormat, menyusul orang-orang lain yang hadir di tempat itu. Begitu upacara selesai, Rara Inten minta diri. Jaka Pekik kaget. Memegang lengan perempuan itu sambil bertanya, suaranya menggeleptar, Inten, engkau akan kemana aku akan memenuhi tuntutan hatiku, sahut Rara Inten sambil menahan air mati yang akan meloncat keluar dari pelupuk matanya. Aku akan mengasingkan diri dan bertapa tidak. Aku bermaksud mengangkat engkau sebagai wakilku dalam perguruan tuban. Penagamu masih amat dibutuhkan oleh perjuangan, Rara Inten menggeleng kepala, memandang Jaka Pekik dengan sinar matanya yang sayu. Tidak, Kakang. Keputusanku sudah tak dapat dirubah lagi. Aku akan mengasingkan diri bertapa, mensucikan diri dan menebus semua kesalahanku. Aku sudah tidak ingin lagi mencampuri urusan tetek bengek yang terjadi di dunia ini, semua orang jadi terharu mendengar tekat Rara Inten itu. Dan Wisnu Murti yang sudah pikun itu tertawa, katanya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Bagus! Keputusan yang tepat sekali. Seorang yang merasa sudah banyak melakukan kesalahan, harus berani menderita dan bertobat kepada Tuhan. Jalan itu merupakan jalan yang paling utama dan tepat. Tetapi, Inten katakanlah di mana tempat yang kau pilih itu Rara Inten menggelengkan kepalanya, aku belum tahu, manakah tempat yang aku pilih. Aku baru akan mencari, tempat manakah yang mungkin cocok dengan cita-citaku, Rara Inten cepat-cepat membalikan tubuh dengan perlahan-lahan. Tetapi begitu keluar dari pintu gerbang padepokan kemuning, air matu yang ditahannya itu ambrol. Rara Inten menangis sambil berlarian cepat sekali. Dalam waktu yang tidak lama, bayangan perempuan muda ini sudah tidak ada lagi. Sejak itu Rara Inten tidak pernah muncul lagi dan tidak seorang pun tahu di manakah perempuan itu mengasingkan diri. Tak lama kemudian hidangan telah dikeluarkan. Semua tamu dipersilahkan makan dan minum. Hari ini yang paling merata bahagia adalah orang-orang Gagak Rimang. Kalau semula orang-orang Gagak Rimang digolongkan oleh para tokoh sakti sebagai golongan sesat, dengan diangkatnya Jaka Pekik sebagai ketua perguruan Tuban ini, menjadi terangkat ke tempat yang wajar. Sekarang antara Tuban dengan Gagak Rimangak merupakan berdiri satu tekat dan satu pimpinan. Pada saat orang makan dan minum ini, Adipati Surabaya tampak saling berbisik dengan Wisnu Murti. Beberapa kali kakek Wisnu Murti ini mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu ia memberi isyarat kepada Parangkusumo supaya mengambil sesuatu. Parangkusumo cepat masuk ke dalam padepokan. Tak lama kemudian, calon ketua perguruan Kemuning itu sudah keluar kembali sambil membawa bungkusan kecil dari kain sutera kuning. Bungkusan itu kemudian diserahkan kepada Wisnu Murti. Hari ini masih ada suatu peristiwa penting lagi yang perlu kalian ketahui, kata Wisnu Murti setelah semua orang selesai makan dan minum, dan sisa hidangan diundurkan. Semua orang yang mendengar mengangkat muka dan perhatian orang ditujukan kepada Wisnu Murti dengan hati berdebar tegang. Peristiwa penting ini masih mempunyai sangkut paut dengan jaka pekek. Semua orang berbisik lagi ketika mendengar peristiwa penting ini mempunyai sangkut paut dengan jaka pekek. Apalagi dengan pemuda perkasa sakti mandraguna ini. Wisnu Murti menunggu sesudah semua orang kembali tenang. Lalu ia berkata, Anak pekek, aku ingin bertanya kepadamu. Almarhum Wijaya adalah muridku, dan apakah kedudukannya terhadap engkau mendengar pertanyaan itu jaka pekek heran. Kemudian terbayanglah peristiwa yang sudah lama silam. Di pendapat pada pokan kemoning ini, Wijaya dan istrinya mati bersama-sama membunuh diri di depan hidung para tokoh sakti. Suami istri itu membunuh diri dalam usahanya menutup mulut dan menutup rahasia persembunyian Kreti Windu yang dicari-cari orang. Teringat akan nasib orang tua angkatnya itu, tiba-tiba saja wajah jaka pekek pucat, tubuhnya gemetaran lalu katanya tidak lancar. Eh yang, eh yang apakah maksud yang mengingatkan ayah Wijaya? Di sini, di pendapat ini beliau mengakhiri hayatnya bersama ibu. Pekik bukan maksudku mengingatkan peristiwa itu, kata Wisnu Murti dengan sabar, biarkanlah yang telah pulang dan sudah memperoleh tempat layak. Wijaya dan Sita Resmi, ya, mereka itu siapa baliau? Beliau adalah guruku. Tetapi, juga orang tuaku angkat, yang amat kasih dan sayang tiada bedanya dengan orang tuaku kandung sendiri, jaka pekek menjawab dengan jujur. Memang terhadap Wijaya maupun terhadap Kreti Windu, ia menganggap sebagai ayah kandung sendiri. Itulah sebabnya maka dalam usahanya membela dan menyelamatkan Kreti Windu ketika ditawan oleh Pondok Beligo, ia tidak takut mati. Wisnu Murti mengangguk-angguk, benar. Itulah anak baik. Jika baik Wijaya maupun Kreti Windu hanya ayah angkatmu maka aku bertanya kepadamu, siapakah orang tuamu yang sesungguhnya orang yang hadir dan mendengar pertanyaan itu, kecuali beberapa orang yang sudah tahu, terbelalak heran dan bertanya-tanya. Akan tetapi sebaliknya Adipati Surabaya dan jaka pekek hatinya tegang dan berderbar, kemudian tampak jaka pekek menggeleng lalu menjawab. Eyang, maafkanlah aku. Aku, tidak ingat lagi siapakah orang tuaku, Wisnu Murti mengambil bungkusan kain sutera kuning. Diletakkan di atas meja, kemudian dibuka. Dalam bungkusan itu tampaklah pakaian kanak-kanak yang terbuat dari bahan sutera, disulam oleh benang emas. Di antara pakaian itu tampak benda yang berkilauan terbuat dari emas bermata berlian. Benda itu bentuknya bulan sabit yang diikat oleh rantai emas pula. Itulah kalung. Kalung yang biasa dikenakan oleh putera atau putri bangsawan. Kalung itu diangkat rantainya oleh Wisnu Murti kemudian ditunjukkan kepada jaka pekek, dengan maksud untuk bisa mengingatkan jaka pekek pada masa kecilnya. Melihat itu matu jaka pekek berkedik-kedik. Dan beberapa saat kemudian ia melangkah maju, meminjam benda itu untuk dipegang dan diamata-mati. Di antara yang hadir, yang paling cepat bisa mengenal benda tersebut adalah Ratu Handan Sari dan sebagai seorang bangsawan, kalung yang demikian tidak asing lagi. Sebab itu merupakan ciri kedudukan bagi si pemakai. Melihat itu Handan Sari terbelalak dan jantungnya tegang. Kalau jaka pekek ketika kanak-kanak menggunakan kalung seperti itu, jelas sekali bahwa sesungguhnya jaka pekek seorang bangsawan. Lalu putra siapakah pemuda yang sudah mencuri hatinya itu? Diam-diam ia amat gelembira sekali. Apabila jaka pekek seorang bangsawan pula, pilihannya tidak salah. Dengan demikian, ia percaya bahwa Sultan Agung tidak akan merasa malu mengawinkan dirinya dengan jaka pekek. Benar yang, ketika kanak-kanak dahulu aku ini memang mengenakan kalung ini. Ya, dan pakaian ini, benar. Pakaian ku. Oh, jaka pekek berhenti dan mengamati lebih peliti lagi sesudah itu ia menatapu Wisnu Muni sambil bertanya. Dari manakah yang memperoleh barang-barang ini Wisnu Murti tersenyum? Jawabnya. Benda ini dahulu ibumu sita resmi yang menitipkan kepadaku. Dengan pesan, sesudah engkau dewasa supaya aku berikan kepadamu. Sekarang engkau telah dewasa, dan engkau wajib mengenal dirimu sendiri dan mengenai orang tuamu sendiri. Apakah engkau ingat siapakah orang tuamu itu jaka pekek? Mengerutkan alisnya berpikir. Beberapa saat kemudian jawabnya, Ayang, aku sekarang ingat sedikit masa kecilku. Dahulu, ya dahulu, aku bertempat tinggal di dalam rumah yang luas dan indah. Keluargaku jumlahnya banyak sekali. Aku diasuh dan dilayani oleh beberapa orang perempuan. Oh haha, pengasuhku itu kalau menyebut aku bendara pekek. Ayahku, amat dihargakan orang, dan sikap orang selalu menghormat Diti. Ia berhenti, dan agak lama ia tidak membuka mulut. Wisnu Murti mencoba untuk menuntun ingatan jaka pekek ketika kanak-kanak. Katanya, pernahkah engkau dahulu pesiar keluar rumah? Dan adakah tempat-tempat yang masih terkenang dalam ingatanmu dahulu? Ahaha, aku ingat. Aku sering pesiar keluar rumah bersama para pengasuhku naik kereta. Lalu, oh haha, laut. Ya, aku pernah pergi ke laut. Rumah besar itu tak jauh dari lautan aku Adipati Surabaya melompat, kemudian memeluk jaka pekek erat sekali sambil mengucurkan air mata. Adipati Surabaya yang telah lama menahan rindu ini, sekarang tak kuasa menahan lagi, dan saking bahagia ia menangis. Apa? Oh haha, bagaimana, ini jaka pekek gugup, tetapi ia tidak berani meronta. Wisnu Murti tertawa, tertawa lepas saking hatinya bahagia sekali dapat mempertemukan jaka pekek dengan ayahnya. Anak pekek, engkau memang putra Gusti Adipati Surabaya. Beliau dahulu menitipkan engkau kepadaku dan dari tanganku, engkau aku percayakan kepada Wijaya. Hahaha, Tuhan Maha Adil. Jaka pekek yang menjadi Raja Gagak Kerimang dan Ketua Perguruan Tuban ternyata adalah putra Adipati Surabaya. Putra pemimpin besar wilayah timur, yang gigih berjuang dan melawan Mataram. Bagus. Surabaya akan makin kuat dan sentosa. Selamat, selamat kepada Gusti Adipati Surabaya yang memiliki seorang putra gagah perkasa orang-orang yang hadir di tempat itu menjadi gempar. Tetapi mereka menjadi amat kegembira ee kali. Jika benar jaka pekek ini putra Adipati Surabaya, maka perjuangan gagah kerimang akan lebih mantap. Di pihak lain, para murid Tuban pun menjadi lebih gembira lagi. Ternyata orang yang dipilih menjadi ketua, bukan orang sembarangan. Karena keterangan dan bukti-bukti kuat sekali bahwa dirinya memang putra Adipati Surabaya, maka jaka pekek berlutut memeluk kaki Adipati Surabaya sambil mengucurkan air mata. Sungguh pemuda ini tidak pernah menduga bahwa dirinya yang ketika kecil amat menderita dan selalu diancam maut itu putra Adipati yang amat terkenal di wilayah timur. Adalah pada saat perhatian semua orang tertuju kepada jaka pekek dan Adipati Surabaya ini, ratuan dan sari dengan gerakan yang perlahan dan hati-hati telah pergi meninggalkan pada pokan kemuning. Puteri Mataram ini meninggalkan kemuning dengan hati yang perih dan sedih. Hati Ria amat kecewa sekali, dan harapannya buyar. Jaka pekek adalah putra Adipati Surabaya, musuh Mataram. Manakah mungkin dirinya bisa kawin dengan musuh besar itu? Maka puteri ini berlarian cepat sekali, agar bisa menjauhi kemuning cepat-cepat. Ia akan melaporkan kegagalan tugasnya. Dan ia akan minta kepada Sultan Agung agar secepatnya memukul Surabaya. Karena apabila Surabaya diberi kesempatan menyusun kekuatan, akan sulitlah bagi Mataram menaklukan Adipati yang dibela oleh banyak orang sakti mandraguna itu. Anakku oh haha, anakku. Betapa rinduku kepadamu, sulit dilukiskan, Adipati Surabaya berkata perlahan. Anakku, dengarlah. Dahulu, ketika engkau lenyap dari rumah Stabit Puosi Aji, dan kakek gurumu tidak bisa memberi keterangan di mana engkau berada, aku dan ibumu menjadi amat sedih sekali. Karena menduga engkau telah mati. Namun ternyata Tuhan masih melindungimu. Dan engkau bisa bertemu dengan aku dalam keadaan yang amat menyenangkan, Jaka Pekik menatap ayahnya dengan matu yang masih basah air mata. Kemudian terdengar ia bertanya, Ayah, tetapi, mengapa sebabnya anak dalam asuhan ayah Wijaya? Apakah memang ayah sengaja membuang anakmu yang tak berharga ini? Tidak. Bukan begitu, anakku. Tetapi demi memikirkan kebahagiaanmu kemudian hari, Adipati Surabaya menerangkan, Anakku, ketahuilah bahwa sejak engkau masih kecil, Surabaya tidak mau tunduk lagi kepada Mataram. Berarti Surabaya menghadapi musuh yang amat kuat bersama para Bupati dan Adipati yang mendukung Surabaya. Keadaan itu menyebabkan aku yang selalu memikirkan perang, tidak sempat untuk mengasuh dan mendidik engkau sebagaimana mestinya. Di samping itu ada maksud yang lain pula anakku, ialah untuk menyelamatkan keturunan Surabaya. Apabila sampai terjadi Surabaya runtuh oleh Mataram, Adipati Surabaya berhenti, mengusap-usap rambut jaka pekik penuh kasih, dan kemudian lanjutnya, untuk menyelamatkan engkau. Apabila terjadi sesuatu itulah maka terpikir olehku untuk menyerahkan engkau, kepada sahabat yang terpercaya. Setelah aku pikir dengan masak-masak dan pertimbangan-pertimbangan yang teliti, akhirnya pilihanku terarah kepada perguruan kemuning, maka kemudian engkau aku serahkan kepada kakek gurumu ini. Dahulu ayahmu Wijaya adalah seorang murid kemuning terpandai dan telah dicalonkan untuk pengganti pemimpin perguruan kemuning. Itulah sebabnya untuk mendidik dan mengasuhmu, engkau dipercayakan kepada Wijaya. Namun ternyata perjalanan hidupmu tidak sesuai dengan rencana. Manusia bisa bercita, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Engkau harus melalui jalan yang berliku-liku dan penuh bahaya. Namun segala kesulitan itu, malah membawa engkau ke tempat yang tidak pernah diduga orang. Begitulah anakku, mengapa sebabnya ayah terpisah dengan engkau? Tetapi namun itu adalah demi kemuliaanmu sendiri, banyak yang dibicarakan antara Jakapekik, Adipati Surabaya, dan Wisnu Murti dalam suasana yang menggembirakan. Semua orang memang amat kegembira hari itu sesudah mengetahui bahwa Jakapekik putra Adipati Surabaya, akan tetapi betapa terkejut hati Jakapekik ketika melihat Ratuhan dan Sari sudah tidak di tempat duduknya lagi. Telah pergi dengan diam-diam. Kepergian Ratuhan dan Sari yang diam-diam itu, ia dapat menduga, bahwa kiranya yang menyebabkan adalah setelah dirinya diketahui seorang putra Adipati Surabaya. Diam-diam ia menyesalkan terjadinya peristiwa ini. Hatinya amat sedih dan amat masygul sekali, justru hatinya sudah terlanjur mencintai putri Mataram itu. Kalau ia tahu bahwa keadaan akan menjadi demikian, lebih baik dirinya tetap seperti sebelumnya, merupakan Raja Gagak Kerimang dan tidak diketahui siapa orang tuanya. Sebab dengan kedudukannya itu, dirinya masih mungkin dapat mempersunting gadis cantik itu. Sebaliknya sekarang, sulitlah bagi dirinya untuk bisa mendekati gadis itu, karena dirinya adalah putra musuh besar Mataram yang telah lama akan dihancurkan. Akan tetapi apa harus dikata? Garis hidupnya memang sudah harus demikian. Menyesal pun tiada gunanya lagi. Maka setelah menginap semalam di Kemuning, jaka pekik bersama Adipati Surabaya, juga rombongan murid Tuban, Gagak Kerimang dan prajurit Surabaya minta diri. Namun mengingat akan beban kewajibannya sebagai pemimpin Gagak Kerimang dan sebagai ketua perguruan Tuban, ia menugaskan yoga suara untuk pulang ke Arjuna guna mengumumkan tentang dirinya yang sekarang sebagai ketua perguruan Tuban, di samping pula merupakan putra Adipati Surabaya. Mengingat akan bahaya penyerbuan dari Mataram, maka seluruh orang Gagak Kerimang penghuni Arjuna, diperintahkan mempersatukan diri memperkuat Surabaya. Adapun dirinya sendiri, bersama Adipati Surabaya, anak murid Tuban dan prajurit Surabaya lebih dahulu pergi ke Tuban untuk mengurus hal-hal yang menyangkut perguruan Tuban. Di samping itu, atas nasihat ayahnya, Tuban harus dijadikan benteng depan bagi Surabaya, kecuali dipertahankan oleh anak murid Tuban, akan dikirim bala bantuan dari Surabaya. Apabila Jaka Pekik bersama ayahnya bergerak meninggalkan ke Muning menuju Tuban sebaliknya Ratuhan dan Sari yang hatinya kecewa dan masgul itu, tak mengenal kesulitan dan lelah, menuju ke Madiun. Namun ternyata kemudian, setiba di Madiun, ia tidak bisa bertemu dengan Pangeran Kajoran. Pangeran itu setelah penyerbuannya ke Pondok Beligo gagal, bersama seluruh Panglima telah pulang ke Mataram. Ia hanya bisa bertemu dengan Bupati Madiun, yang diterima oleh Bupati itu penuh kehormatan. Kepada Bupati Madiun, Ratuhan dan Sari memberitahukan keadaan dan apa yang terjadi sekarang ini. Tidak lupa pula diceritakan tentang Gagak Rimang yang sekarang telah mempersatukan diri dengan Tuban dan Surabaya. Ia sengaja tidak menyebut-nyebut nama Jaka Pekik. Karena bagaimanapun pula, ia tidak bisa menyebut sebagai musuh. Keterangan itu membuat Bupati Madiun amat terkejut sekali. Surabaya merupakan musuh terkuat, dan selama ini, Mataram belum pernah dapat memukul Surabaya. Kalau sekarang Gagak Rimang yang amat terkenal mempunyai banyak orang sakti itu bersatu dengan Surabaya dan Tuban, merupakan bahaya besar. Itu memang sudah terpikir olehku, Paman, kata Ratuhan dan Sari. Maka aku minta bantuanmu berilah aku sepasukan prajurit untuk mengawal ke Mataram. Aku akan menghadap ke kanda Sultan, Gusti Benar. Dukung Bupati Madiun, Paduka Ingkang Sinuhun Sultan Agung akan lebih percaya, apabila Gusti sendiri yang melaporkan, itulah sebabnya aku harus pulang secepatnya. Telapi Paman, janganlah engkau lengah. Siapkan pasukan yang besar dan kuat. Bupati Ponorogo dan Magetan harus diberitahu urusan besar ini. Pondok Beligo masalah yang amat kecil dan tidak perlu diperhatikan. Seluruh perhatian dan kekuatan harus diarahkan ke Surabaya, Sandika Gusti akan hamba laksanakan, demikianlah dengan pengawalan sepasukan prajurit Madiun, Ratuhan dan Sari pulang ke Mataram. Laporan Ratuhan dan Sari itu amat mengejutkan Sultan Agung, Surabaya dan Tuban harus dipukul secepatnya. Aku sendiri yang akan memimpin pasukan paduka sendiri. Ratuhan dan Sari kaget. Apakah engkau lupa, menyerbu Ponorogo beligo saja gagal? Sekali ini maka kita memukul Surabaya harus berhasil. Itulah sebabnya aku sendiri yang harus memimpin pasukan itu, sesungguhnya Ratuhan dan Sari kurang setuju, namun untuk membantah tidak berani. Ia telah mengenal watak Sultan Agung yang keras dan kukuh. Dan akhirnya seminggu kemudian pasukan yang jumlahnya besar, bergerak menuju Surabaya lewat Madiun. Di tempat ini pasukan Ponorogo, Magetan dan Madiun bergabung, sehingga jumlah pasukan itu makin menjadi besar. Ketika itu sudah akhir tahun 1618. Seperti telah diceritakan di bagian depan cerita ini, bahwa atas laporan Ratuhan dan Sari, Sultan Agung memimpin sendiri pasukan yang amat besar untuk memukul Surabaya. Sultan Agung memang amat khawatir, bahwa sebelum Surabaya dapat ditundukan, akan membahayakan Mataram. Lebih-lebih Mataram justru menghadapi kompeni Belanda yang semakin kurang ajar. Dan cita-cita yang terkandung, dalam hati untuk mempersatukan Jawa, tidak akan bisa terujudkan itulah sebabnya, Sultan Agung tidak ingin menunda-nunda waktu. Di lain pihak, setelah Jaka Pekik tahu bahwa dirinya Putra Adipati Surabaya, ia merasa bahwa tanggung jawabnya lebih berat lagi. Bukan saja ia sebagai Putra Adipati Surabaya, tetapi ia juga sebagai Raja Gagak Rimang di samping sebagai Ketua Perguruan Tuban. Namun sekalipun tugasnya semakin bertambah berat, pemuda ini gembira juga. Sebab dengan persekutuan antara Surabaya, Gagak Rimang dan Perguruan Tuban maka pertahanan Surabaya akan lebih kuat. Malah berkat banyaknya pasukan Gagak Rimang itu, dalam waktu singkat Jaka Pekik telah menerima laporan cukup lengkap. Bahwa bukan saja pasukan Mataram itu dipimpin langsung oleh Sultan Agung, tetapi juga dibantu oleh beberapa orang Panglima Sakti Mandraguna. Iyalah Tumenggung Suro Agul-Agul, Ki Juru Kiting, Ki Bahurekso, Adipati Manduro Rejo dan Adipati Uposonto. Di Kartosono, pasukan itu terpecah menjadi dua. Sebagian bergerak ke utara menuju Tuban, dipimpin oleh Senopati Adipati Manduro Rejo, Adipati Uposonto dan Pangeran Kajoran. Sedang pasukan yang lebih besar langsung menuju ke timur dipimpin oleh Sultan Agung. Hem, Surabaya harus menunjukkan kekuatan. Biarlah aku sendiri yang akan memimpin pasukan menyambut Sultan Agung kata jaka pekik penuh nafsu. Tidak Adipati Surabaya menggelengkan kepalanya engkau tidak boleh meninggalkan Surabaya, anakku mengapa jaka pekik penasaran. Pasukan Mataram itu harus kita hancurkan ayah. Sebelum mereka sempat menginjakan kaki di wilayah kita benar pasukan Mataram harus hancur secepatnya. Tetapi, janganlah engkau meninggalkan Surabaya. Amat berbahaya-berbahaya, Sultan Agung memimpin sendiri pasukan itu. Mengapa aku tidak? Aku akan menantang Raja Mataram itu berkelahi secara ksatria. Seorang lawan seorang, agar tidak terlalu banyak mengorbankannya warna jurid yang tak berdosa, Adipati Surabaya menghela nafas. Hmm, pekik, engkau harus berpikir secara dewasa. Biarlah Raja Mataram itu memimpin langsung prajuritnya. Engkau banyak mempunyai pembantu sakti Mandraguna, Gusti Adipati Benar, kata Yoga Suara Cepat. Kalau kami masih hidup, mengapa harus paduka Raja sendiri yang akan menghalau orang Mataram itu? Hahaha. Aku setuju dengan pendapat Saudara Suara Kebojalu yang terkenal paling sembrono bagi para tokoh Gagak Rimang tak mau ketinggalan. Tugaskan diriku ini menghancurkan musuh. Hahaha. Biarlah Mati Sultan Agung terbuka, bahwa Gagak Rimang tidak boleh dianggap sepele. Kalau Kebojalu berkata demikian, adalah berdasar kenyataan bahwa beberapa tahun yang lalu Gagak Rimang telah berhasil menyelamatkan tokoh-tokoh yang ditawan di Mataram. Huhuh, agaknya Sultan Agung sudah lupa peristiwa penyerbuan Gagak Rimang. Semua tokoh yang ditawan dapat diselamatkan Gagak Rimang tanpa kesulitan, jangan bicara tanpa pikir celah lawa ijo dengan mendeli. Apa yang dahulu terjadi bukanlah mengadu kekuatan dalam medan perang. Dan semua itu bukan lain jasa paduka Raja Pekik, tetapi nyatanya toh berhasil tanpa menimbulkan korban, Kebojalu membela diri. Memang berhasil. Namun engkau tidak boleh Semilrono menghadapi penyerbuan Mataram sekarang ini lawa ijo menatap kepada Adipati Surabaya dan Jaka Pekik. Menurut pendapat saya yang terpenting Gusti Adipati dan paduka Raja Pekik memperkuat pertahanan guna menahan gerak maju musuh, serta memilih pasukan pilihan dan berani mati, guna mengacau musuh. Untuk pasukan berani mati itu, akulah orang pertama yang mencalonkan diri, aku pun sanggup mati untuk memela Surabaya sambut Kebojalu. Adipati Surabaya tertawa. Aku tidak menghendaki kalian mengorbankan nyawa dalam mempertahankan Surabaya. Hahaha. Kita harus menang dan tidak timbul banyak korban. Namun, memang perlu sekali kita membentuk pasukan pilihan dan berani mati ini. Di samping bisa menimbulkan kerugian bagi musuh, juga pengaruhnya sangat besar. Dapat mempengaruhi pendapat dan semangat musuh, bahwa Surabaya memang kuat, dalam hati sebenarnya Jaka Pekik tidak senang dirinya sendiri bertopang kaki, sedang orang-orang sebawahannya harus mengangkat senjata menyabung nyawa. Akan tetapi ia seorang anak yang berbakti. Ia tidak ingin mengecewakan ayah bundanya, yang sudah terpisah belasan tahun lamanya. Ia merasa kasihan apabila harus meninggalkan ibunya. Maka ia hanya menyerah atas kebijaksanaan ayahnya, Adipati Surabaya. Akhirnya diputuskan untuk memperkuat pertahanan di Mojokerto yang dilakukan oleh pasukan Gagak Rimang bersama pasukan Surabaya. Untuk benteng terdepan guna menahan gerak maju musuh ini, pimpinan dipercayakan kepada Yogaswara. Sebelah selatan, benteng pertahanan dipercayakan kepada Madubala. Bagian utara, Indrajip dan Mandaraka memperoleh kepercayaan untuk memimpin. Kebojalu terpilih sebagai pemimpin pasukan yang membantu memperkuat pertahanan tuban. Sedang Lawa Ijo ditunjuk sebagai panglima pasukan berani mati, dibantu oleh Jalatunda dan Lui Hwadi. Tugas dari pasukan berani mati ini, yang terpenting adalah mengecau musuh baik dengan jalan terang-terangan maupun menggunakan tipu muslihat atau siasat licin. Apabila Lawa Ijo, Jalatunda dan Lui Hwadi ini dipilih sebagai pimpinan pasukan berani mati, memang amat tepat. Mereka adalah tokoh-tokoh Gagak Rimang yang sakti Mandaraguna di samping cerdik dan pandai bersiasat. Di dalam Gagak Rimang, tokoh yang paling sakti sesudah Jakapekik adalah Yogaswara dan Madubala. Di bawah mereka ini adalah Lawa Ijo, Jalatunda, Lui Hwadi, Indrajit, Mandaraka dan Kebojalu. Kesaktian enam orang ini bisa dikatakan seimbang. Yang berbeda hanyalah keistimewaan masing-masing. Para tokoh Gagak Rimang ini amat setia kepada cita-cita. Sejak Jakapekik belum diangkat sebagai pemimpin mereka, Gagak Rimang secara gigih menentang Mataram. Apapula sekarang, antara Gagak Rimang dan Surabaya telah di bawah satu pimpinan. Maka semangat para tokoh Gagak Rimang ini menyala-nyala, dan mereka rela mengorbankan nyawa guna kejayaan Surabaya. Sedang bantuan kekuatan yang diberikan untuk Tuban adalah sudah semestinya, Jakapekik yang telah menerima penyerahan dari Rara Inten, menggantikan kedudukan sebagai ketua perguruan Tuban, bertanggung jawab atas keselamatan wilayah itu. Akan tetapi mengingat bahwa saat sekarang ini Jakapekik tidak bisa menetap di Tuban, maka segala urusan perguruan Tuban itu dipercayakan kepada Telasih dan Sarni. Hadirnya ke Bojelo dengan pasukannya yang cukup besar di Tuban amat mengembirakan Telasih dan Sarni serta seluruh murid perguruan Tuban. Kehadiran kalian amat membesarkan hati kami, kata Telasih. Kami telah menerima laporan tentang bergeraknya pasukan Mataram yang besar, menuju Tuban. Maka bantuan saudara ini amat besar artinya bagi pertahanan Tuban. Kami mengucapkan terima kasih, ha 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 ha, mengapa kalian sungkan sahut ke Bojalu sambil tertawa. Antara Tuban dan Gagak Kerimang dahulu memang berdiri berseberangan, sebagai musuh. Tetapi berkat pandangan bekas Ketua Murara Inten yang luas, sekarang kita telah menjadi saudara. Apa yang dirasakan Tuban juga dirasakan oleh Gagak Kerimang. Mengapa kalian mengucapkan terima kasih? Lebih-lebih ketahuilah, bahwa sesungguhnya Surabaya mempunyai kepentingan pula atas Tuban. Mempunyai kepentingan Sarni agak kaget, apakah maksudmu? Mengapa engkau heran? Tuban adalah wilayah yang berdekatan dengan Surabaya, dan termasuk kabupaten yang belum tunduk kepada Mataram. Berarti Tuban merupakan kawan seperjuangan. Tuban merupakan benteng pertahanan Surabaya. Runtuhnya Tuban berarti meringkihkan Surabaya. Itulah sebabnya paduka Raja Pekik menugaskan aku memperkuat Tuban, mendengar penjelasan kebau jalu ini, Sarni dan telah sih lega walaupun sikap dan kera berkata kebau jalu kasar namun jujur. Memang tidaklah pantas apabila murid-murid Tuban masih kurang percaya kepada orang-orang Gagak Kerimang, setelah jaka Pekik Ketua Tuban. Tetapi Surabaya sendiri menghadapi ancaman Mataram. Apakah dengan tindakan ini, tidak meringkihkan Surabaya sendiri tanya telah sih? Hahaha, mengapa harus dikhawatirkan? Surabaya sendiri cukup kuat sedang di samping itu seluruh Anggauta Gagak Kerimang sekarang, telah berkumpul di Surabaya, jadi Gunung Arjuna sekarang ditinggalkan tanya Sarni setengah tidak percaya. Ditinggalkan seluruhnya sih tidak. Engkau tahu bahwa Gunung Arjuna merupakan tempat bersejarah. Dahulu semenjak Raden Haria Panang Sanggugur, para pengikutnya yang setia memilih Gunung Arjuna sebagai tempat tinggal. Telah puluhan tahun lamanya Gunung Arjuna berjasa bagi Gagak Kerimang. Inilah sebabnya, Adi Celeng kemaduh dengan sedikit saudara masih di sana. Untuk menjaga agar tempat bersejarah itu, tidak dirusak oleh tangan-tangan yang tak bertanggung jawab, sarni dan telah sih mengangguk-angguk. Diam-diam mereka setuju dengan sikap Gagak Kerimang yang dapat menghargai tempat bersejarah itu. Hanya bangsa yang dapat menghargai pahlawan dan sejarah saja, bangsa itu akan menjadi bangsa yang besar dan bahagia. Penyambutan para murid Tuban yang meriah itu amat mengembirakan Kebojalu dan seluruh pasukan Gagak Kerimang, komandan pasukan yang kedudukannya sebagai wakil Kebojalu ini, bukan lain Gumbrek. Seorang komandan yang telah berpengalaman di medan perang. Ia bersama pasukannya bersendagurau dan bertelakar dengan para murid laki-laki Tuban. Nama Gumbrek justru telah dikenal oleh murid-murid Tuban. Maka bantuan pasukan ini membuat murid-murid Tuban terbangun semangatnya. Setelah mengasuh semalam, pasukan Gagak Kerimang ini bergerak bersama murid-murid Tuban menuju ke selatan. Kemudian pasukan ini bertahan di tepi Bengawan Salah sebelah utara. Mereka berlindung pada semak-semak yang tumbuh lebat di tepi sungai. Di seberang Bengawan Salah keadaan sepi-sepi saja, dan hutan yang besar dan lebat tidak terdengar suara manusia. Meskipun demikian pasukan yang terdiri dari murid-murid Tuban dan orang-orang Gagak Kerimang itu penuh disiplin di tempat masing-masing. Tiada yang bergerak, tiada bicara, pandang matuh, terpusat keseberang sungai, dan senjata masing-masing siap di tangan. Mereka siap sedia menyerang pasukan musuh yang menyeberang Bengawan Salah dengan perahu. Beberapa orang petugas memanjat pohon tinggi. Mereka bertugas mengamati gerakan pasukan Mataram, sehingga meskipun masih cukup jauh akan sudah bisa diketahui gerak-geriknya. Di samping beberapa orang bertugas memanjat pohon tinggi sebagai pengawas, telah siap sedia pula pasukan penyelam yang terdiri dari orang-orang Gagak Kerimang. Mereka merupakan pasukan yang sudah terlatih benar. Mereka dapat menyelam di dalam air berjam-jam lamanya, di samping pandai pula berkelahi di dalam air. Oleh karena itu bisa dibayangkan bahwa setiap perahu pasukan musuh yang menyeberang akan diserang dari darat dan dari dalam air. Akan tetapi hari itu pasukan ini tetap menganggur. Pasukan Mataram yang diharapkan itu tidak kunjung muncul. Sekalipun demikian pasukan yang penuh disiplin ini tidak mengeluh, dan mereka hanya berani mengasuh setelah tugas mereka digantikan oleh yang lain. Ketika malam tiba tempat itu gelap pekat. Tidak ada penerangan dan tidak seorang pun diizinkan merokok. Orang hanya diizinkan merokok setelah selesai tugas kemudian mundur di tempat yang agak jauh, berlindung pada semak dan daun pohon. Kebo Jalu maupun Gumrik memang keras dalam memimpin pasukan. Tetapi sebaliknya walaupun kasar dan sembrono jika bicara. Kebo Jalu sendiri seorang yang penuh tanggung jawab dan disiplin. Kalau anak buahnya tidak boleh melakukan, ia sendiri lebih-lebih lagi. Ia memberi contoh. Ia dapat menempatkan dirinya sebagai pemimpin. Sebagai seorang yang selalu jadi sasaran pandang mati anak buahnya. Ia bukan mencari kesempatan untuk memenuhi kehendak dan kepentingan diri sendiri. Ia mendahulukan kepentingan anak buahnya, sedang dirinya sendiri jatuh di belakang. Sikap kebo Jalu ini berpengaruh dan menimbulkan rasa kagum dan tunduk bagi murid-murid Tuban. Met mereka terbuka, bahwa golongan yang selama ini dianggap musuh oleh Tuban, dan digolongkan sebagai manusia-manusia sesat itu, ternyata merupakan manusia-manusia yang patuh, bisa dijadikan contoh dan penuh disiplin. Dan malam ini seluruh pasukan diperintahkan mengasuh dan tidur, kecuali mereka yang bertugas menjaga keamanan dan sebagai pengamat di atas dahan pohon. Gumrek diperintahkan tidur. Sedang dirinya sendiri memanjat pohon tinggi, untuk mengamati seberang bengawan suasana di tempat itu maupun di seberang sepi, dan yang terdengar hanyalah suara binatang hutan, bersahutan dengan suara dengkur pasukan yang tidur pulas agak jauh di belakang. Kebo Jalu terus menggunakan ketajaman matanya memandang keseberang. Tiba-tiba terdengar suara gemeresak, disusul benda yang berat jatuh berdebuk. Sesaat kemudian terdengar suara orang mengerang kesakitan. Hampir saja Kebo Jalu tertawa. Untung ia ingat keadaan. Ia menahan ketawanya, dan malah timbulah rasa kasihannya. Terang bahwa orang yang jatuh dari pohon itu mengantuk dan tertidur sehingga lepas pepegangannya. Untung bahwa orang yang terjatuh ini salah seorang murid Tuban kalau saja yang terjatuh itu salah seorang anggauta gagak rimang, ia tentu marah karena merasa malu. Perhatian Kebo Jalu kembali tertuju ke arah hutan sebelah depan, di seberang bengawan salah. Tiba-tiba ia menangkap kilatan cahaya api yang menembus rimbun daun dan kegelapan malam. Tidak jauh di belakang sinar api itu muncul lagi sinar api yang lain. Setelah diperhatikan, ia tahu bahwa sinar api itu adalah sinar obor kayu. Dari celah-celah daun dan selah pohon itu, tampak olehnya banyak orang menerobos gelap hutan. Di antara mereka nampak pula yang menunggang kuda, dan ada pula yang menghela dan mendorong benda berat. Tahulah Kebo Jalu bahwa benda yang berat itu adalah meriam. Hati tokoh gagak rimang ini tegang dan bergebar. Jelas bahwa orang-orang yang bergerak menerobos gelap malam ini bukan lain pasukan Mataram yang bergerak menuju Tuban. Dan melihat jumlahnya obor yang dijadikan suluh itu, jelas bahwa pasukan Mataram itu dalam jumlah besar. Sungguh cerdik pikirnya. Mereka bergerak di waktu malam ia tahu akan maksud gerakan musuh ini. Agar kehadirannya tidak diketahui pihak Tuhan, dan tahu-tahu pagi harinya sudah menyerbu secara mendadak. Setelah cukup lama Kebo Jalu mengetahui gerakan pasukan Mataram ini, baru kemudian terdengar suara semacam burung hantu yang memecah seri malam. Suara yang mirip burung hantu ini adalah tanda sandi yang diberitahukan oleh pengawal di atas pohon kepada penghubung di bawah. Kemudian suara semacam burung hantu ini terdengar sahut-menyahut, sehingga dalam waktu singkat semua anggauta pasukan yang belum tidur sudah tahu adanya gerakan pasukan musuh itu. Kebo Jalu masih tetap di tempatnya. Perhatiannya tetap tertuju kepada sinar-sinar obor pasukan Mataram itu. Yang makin lama jaraknya menjadi makin dekat. Agaknya pasukan Mataram itu tidak tahu telah dihadang oleh pasukan Tuban di seberang Bengawan. Mereka bergerak terus dengan obor-obor kayu yang menyala. Dan setelah jarak mereka lebih dekat lagi, terdengarlah suara mereka yang asik bicara. Di samping pula suara ringkik kuda. Pasukan Mataram itu kemudian berhenti di seberang sungai. Obor-obor kayu tidak dipadamkan untuk penerangan, malah kemudian dinyalakanlah api unggun. Mereka mengasoh, dan malah tidak sedikit pula yang cepat melepaskan pakaiannya untuk mandi. Pasukan yang bertugas menyediakan makan segera sibuk menanak nasi dengan kuali tembaga yang amat besar. Agaknya dalam perjalanan tadi pasukan Mataram itu sambil berburu. Buktinya di antara juru masak itu, sekarang sibuk menyebelih dan menguliti tiga ekor babi hutan dan lima ekor kijang. Dan dengan melihat sikap pasukan Mataram di seberang sungai ini, jelas sekali bahwa mereka tidak sadar telah berhadapan dengan bahaya oleh pasukan lawan yang telah siap sedia di seberang. Kalau pasukan Mataram ini tidak menduga telah dihadang musuh, memang tidak mustahil. Jarak antara Tuban dengan Mengawan Salah itu masih amat jauh. Kalau sekarang pasukan Gagak Rimang dan murid-murid Tuban itu telah berbaris pendam di tepi Mengawan adalah di luar perhitungan mereka. Keadaan ini membuat hati pasukan Gagak Rimang maupun hati para murid Tuban tegang dan bergelebar. Mereka siap dengan senjata masing-masing. Namun mereka tidak berani bergerak dan bertindak tanpa perintah Gumrek atau Kebojalu yang bertindak sebagai pimpinan. Ketika itu dengan gerakannya yang hati-hati dan ringan Kebojalu telah turun dari pohon. Secara beranting kemudian Kebojalu memberi perintah agar tidak menyerang. Perintah ini mempunyai dua alasan. Pertama, jumlah pasukan Mataram jauh lebih besar. Dan yang kedua, dengan serangan itu sama artinya dengan memberitahukan kepada musuh akan kehadirannya. Benar serangan di waktu malam ini akan memperoleh hasil juga. Namun apabila kemudian pasukan Mataram itu mengundurkan diri, pihak Tuban sendiri yang akan menderita rugi. Ia telah menetapkan siasat yang lebih menguntungkan. Pasukan musuh diberi kesempatan membuat rakit-rakit dan menyeberang. Ia percaya bahwa penyeberangan itu tidak bisa dilakukan sekaligus. Kalau penyeberangan yang pertama dan kedua dibiarkan tanpa diganggu, pasukan Mataram itu akan menduga bahwa daerah ini aman. Kalau pasukan yang menyeberang tanpa gangguan itu sudah berjumlah kira-kira dua atau tiga ratus orang, maka penyeberangan selanjutnya mulai diserang oleh pasukan penyelam. Sementara itu pasukan yang telah berada di seberang, telah dikurung secara ketat dan akan menumpas pasukan musuh itu dengan tidak usah banyak membuang waktu dan tenaga. Akan terjadilah penjagalan manusia yang amat mengembirakan. Tetapi sekalipun rencana dan siaat sudah ditetapkan oleh Kebojalu, pasukan Gagak Rimang dan murid-murid tuban itu mengamati keadaan pasukan Mataram dengan hati tegang dan bergelebar. Tiba-tiba di antara prajurit Mataram yang mandi di sungai itu ada dua orang yang berenang menuju keseberang. Entah apa maksud mereka menyeberang, hal itu justru dapat menimbulkan bahaya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan itu. Kebojalu dan Gumrek bertindak cepat tetapi tertib. Masing-masing melepaskan senjata rahasia dan tepat mengenakan kepala langsung menembus otak. Tanpa sambat lagi dua orang prajurit itu kelelap dan dihanyutkan arus air. Lenyapnya dua orang prajurit itu kemudian menimbulkan kesibukan bagi prajurit Mataram. Beberapa orang memanggil-manggil dan mencari-cari dengan obor kayu. Tetapi usaha mereka ternyata tidak memberi hasil. Lalu orang memberi kesimpulan bahwa bengawan salah ini dihuni buaya dan orang yang hilang itu masuk perut buaya. Kesimpulan dan pendapat itu membuat pasukan Mataram hati-hati. Pada pagi harinya tidak berani sembarangan mencebur dan mandi di sungai. Pagi hari itu, pasukan Mataram nampak amat sibuk. Puluhan orang menebang pohon-pohon besar dan dipotong-potong untuk dijadikan rakit-rakit. Jumlah yang bekerja amat banyak sekali, maka sebelum matahari sepenggalan tingginya empat buah rakit-rakit yang cukup memuat 25 orang tiap buah, telah siap. Tetapi jumlah pasukan Mataram itu sekitar 4.000 orang. Maka rakit yang diperlukan sedikitnya 10 buah. Pasukan gagak kerimang dan murid-murid tuban yang bersembunyi diseberang mengintai dan menunggu dengan hati tegang. Tidak seorang pun berani membuka mulut dan bergerak. Mereka tetap berlindung dan bersembunyi, sambil menahan perutnya yang berkeruyuk minta isi. Akhirnya ketika matahari sudah hampir di tengah jagad, 10 buah rakit yang diperlukan telah siap. 10 buah rakit itu bergerak hampir berbareng dari seberang masing-masing membawa 30 orang lebih. Sementara pasukan itu menyeberang dengan rakit, pasukan pemanah dan senjata api siap di tepi sungai, untuk melindungi keselamatan pasukan yang menyeberang. Tetapi sesuai dengan rencana kebojalu penyeberangan pertama ini tidak diganggu. Begitu turun di seberang pasukan pelopor Mataram itu siap dengan senjata masing-masing, membelakangi sungai dan membentuk barisan kipas. Agaknya sekalipun keadaan aman, pasukan Mataram itu sudah terlatih, dimanapun berada selalu siaga untuk bertempur. Penyeberangan yang kedua seperti yang pertama, selamat tak kurang suatu apa. Keadaan ini membuat pimpinan dan pasukan Mataram menganggap bahwa wilayah ini aman. Kesiap siagaan mereka berkurang, sehingga pasukan yang kedua ini begitu tiba di seberang lalu duduk di pinggir kali dan tidak sedikit pula yang bersendagurau menghibur diri. Melihat keadaan kawan-kawannya ini pasukan yang pertama menyeberang hilang kewaspadaannya. Mereka kemudian menyimpan senjata masing-masing dan ikut pula bersendagurau di tepian sungai. Pasukan yang ketiga kemudian menyeberang. Di antara pasukan ini, terdapat pula sepucuk meriam dan prajurit-prajurit yang bersenjata api. Semula keadaan rakit-rakit itu tenang-tenang saja, akan tetapi setelah rakit tiba di tengah sungai, mendadak terjadi keributan. Secara tiba-tiba tiga buah rakit miring dan beberapa orang terperosok masuk ke sungai. Sebagian besar pasukan Mataram tidak depat berenang. Maka begitu terperosok masuk ke air segera tenggelam dan tewas. Akan tetapi walaupun pandai berenang sekalipun, kiranya tidak mungkin bisa melepaskan diri dari maut. Karena penyelam-penyelam Gagak Kerimang telah siap sedia dengan senjata belati yang terhunus di bawah permukaan air. Apa yang terjadi sesungguhnya? Semua itu adalah hasil kerja para penyelam Gagak Kerimang. Mereka menyelam di bawah rakit-rakit. Kemudian secara tiba-tiba dan berbareng, beberapa orang telah menarik sisi rakit-rakit itu kuat-kuat. Sebagai akibatnya rakit miring dan beberapa orang terperosok ke dalam air. Peristiwa yang tak terduga-duga ini membuat prajurit-prajurit Mataram itu kaget. Orang-orang yang naik ke rakit mulai ribut dan panik, sedang prajurit-prajurit Mataram yang berada di tepi sungai berteriak ramai sekali saling khawatir. Mereka yang berdiri di dua sisi sungai itu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat memberi pertolongan. Sedang orang-orang yang naik ke rakit yang lain pun juga sulit untuk bisa memberi pertolongan kepada penumpang rakit yang tiba-tiba miring itu. Memang sementara prajurit yang tangkas dapat melompat pindah ke rakit yang terdekat. Namun belum juga mereka berdiri tegak dan debaran jantungnya meredah, rakit itu pun menyusul miring kemudian tenggelam. Penumpangnya saling berteriak dan ribut, berusaha menyelamatkan diri. Tetapi bagaimanapun usaha mereka semua rakit-rakit itu akhirnya tenggelam. Mayat-mayat prajurit yang ratusan jumlahnya itu hanyut dan air bengawan yang agak merah itu bertambah merah oleh darah manusia. Semula tenggelamnya rakit-rakit itu, diduga oleh gangguan ikan-ikan penghuni sungai, atau mungkin oleh buaya. Akan tetapi setelah melihat bahwa semua rakit mula-mula miring lalu tenggelam. Kemudian semua prajurit tewas, dan air sungai berubah menjadi merah orang-orang Mataram itu baru sadar bahwa apa yang terjadi adalah serangan musuh dari dalam air. Dengan kemarahan yang meluap-luap, Adipati Mandurorejo cepat memerintahkan pasukan pemanah, untuk menghujani anak panah ke dalam air. Melihat pasukan pemanah yang belum menyeberang menghujani sungai dengan anak panah, maka pasukan yang telah menyeberang itu pun ikut-ikutan menghujankan anak panah ke sungai. Akan tetapi sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu, hanyalah membuang tenaga sia-sia dan membuang senjata yang berharga. Para penyelam gagak rimang itu justru merupakan orang-orang yang telah berpengalaman dan cerdik. Anak panah yang menghujani sungai itu, tidak sebuah pun yang berhasil melukai para penyelam itu. Sebab sesudah mereka berhasil usahanya, mereka kemudian melindungkan diri di bawah rakit-rakit yang hanyut itu. Pada saat perhatian orang-orang Mataram tertuju ke sungai ini, Kebojalu memberikan tanda penyerbuan. Begitu Kebojalu memberikan tanda dengan bersuit, pasukan gagak rimang dan murid-murid tuban itu cepat muncul dari tempat perlindungan masing-masing dan menyerbu. Terjadilah kemudian keributan, teriakan riuh bercampur dengan jeritan ngeri dari mulut prajurit Mataram yang sekarat. Perlawanan prajurit Mataram yang dalam keadaan lengah itu kurang berarti. Mereka telah terkurung rapat dan diterjang dari segala jurusan. Untuk mendesak maju sulit, sedang apabila mundur hanya satu pilihan, harus masuk ke sungai dan tenggelam. Pasukan gagak rimang dan murid-murid tuban yang menyerbu itu penuh semangat sambil bersorak-sorak. Keadaan ini membuat semangat pasukan Mataram itu makin turun, dan perlawanan mereka tidak berarti. Jerit-jerit ngeri pasukan Mataram yang terluka dan sekarat itu makin riuh terdengar. Dan di antara mereka yang melompat mundur menghindarkan diri, akhirnya harus mati pula tenggelam di sungai. Apa yang terjadi di seberang itu di samping mengejutkan juga menimbulkan kemarahan yang amat sangat bagi seluruh orang Mataram. Lebih-lebih Adipati Mandurorejo, Adipati Uposonto dan Pangeran Kajoran yang merasa bertanggung jawab terhadap pasukannya. Sayang sekali bahwa lebar bengawan salah ini tidak bisa dicapai dergan peluru senjata api dan anak panah. Kecuali kalau anak panah itu dibidikan oleh seorang sakti Mandraguna, barulah anak panah itu bisa sampai di seberang. Satu-satunya senjata yang bisa mencapai seberang hanyalah meriam. Namun untuk menggunakan meriam tidak berani. Mereka telah diperintahkan menghemat peluru meriam. Apabila tidak amat memerlukan. Tiga orang pemimpin pasukan Mataram ini seperti cacing kepanasan. Mereka tidak tega melihat anak buah dijaga oleh lawan. Namun untuk membantu dengan pengiriman bala bantuan, tidak mungkin. Rakit-rakit yang jumlahnya sepuluh buah semuanya sudah rusak, tenggelam dan hanyut bersama ratusan orang prajurit. Jerit-jerit ngeri dari mulut prajurit-prajurit Mataram yang terluka dan sekarat terus terdengar, campur aduk dengan bentakan dan sorak pasukan musuh yang berpesta pora. Melihat nasib yang buruk bagi pasukannya itu, pangeran Kajoran tak dapat menahan sabarnya lagi. Ia cepat mengambil sebatang busur dari seorang prajurit Mataram. Anak panah yang lepas dari busur berdesing keras dan melesat seperti kilat cepatnya. Ternyata anak panah itu bisa mencapai seberang, mengenakan tepat seorang murid tuban. Orang ini menjerit-jerit kemudian roboh tewas. Melihat hasil pangeran Kajoran ini, kemudian Adipati Aposonto dan Mandurorejo tak mau ketinggalan. Dua orang panglima ini cepat pula mengambil busur dari prajurit yang berdiri di dekatnya. Kemudian anak panah-anak panah yang lepas dari busur tiga orang panglima ini melesat seperti kilat cepatnya keseberang. Baik pasukan gagak rimang maupun murid tuban yang terkena anak panah ini, tentu terjungkal dan mati. Menyaksikan hasil dari tindakan tiga orang panglima ini, semangat prajurit Mataram yang sudah menyeberang dan terdesak itu, timbul dan menyala kembali. Mereka mengamuk dengan hebat. Sedang prajurit-prajurit Mataram yang belum menyeberang segera bersorak untuk memberi semangat kepada kawan-kawan di seberang yang terkepung dan terdesak. Mereka berharap agar kawan-kawan itu berhasil menghalau musuh-musuh itu. Peristiwa jatuhnya beberapa orang murid tuban dan gagak rimang oleh anak panah itu disamping mengejutkan juga membuat kebojelu dan gumrek amat marah sekali. Dua orang ini cepat melompat mundur dari gelanggang pertempuran. Mereka mengambil busur dan anak panah dari pasukan pemanah. Kemudian hampir berbareng mereka melepaskan anak panah yang dilambari tenaga sakti. Dua anak panah itu melesat seperti kilat dan berdesing keras. Menyambar ke arah pangeran Kajoran dan Adipati Mandurorejo. Dua orang ini kaget dan cepat menggunakan busur untuk menangkis prak. Dua batang anak panah itu patah. Namun dua orang ini kaget. Tangan mereka tergetar hebat. Belum juga lenyap kagetnya dua orang ini, Adipati Uposonto menangkis anak panah yang menyambar dirinya dengan busur. Tetapi segera menyusul jerit nyaring seorang prajurit di dekatnya. Ternyata dada prajurit itu tertembus anak panah dan tewas seketika. Tiga orang panglima Mataram ini, pangeran Kajoran Adipati Mandurorejo dan Adipati Uposonto menjadi amat marah sekali dengan cekatan mereka melepaskan anak-anak panah ke arah musuh di seberang. Akan tetapi sebaliknya dari pihak musuh pun menyambar-nyambar anak panah ke arah pasukan Mataram. Beberapa orang prajurit Mataram roboh tewas terpanggang anak panah. Sebaliknya anak-anak panah yang lepas dari busur tiga orang panglima Mataram ini membuat korban-korban baru. Hanya sayang tidak semua anak panah itu mengenakan musuh, tetapi ada kalanya membunuh prajurit Mataram sendiri, yang terpancing, kemudian menjadi mangsa anak panah. Mundur, semua pasukan mundur teriak Adipati Uposonto memperingatkan kepada prajurit Mataram. Agar tidak dicapai oleh anak panah musuh. Pasukan yang diperintahkan mundur itu dengan cepat dan hiruk pikuk mundur menjauhkan diri dari tepi sungai. Kemudian tiga orang panglima ini sambil berlindung pada batang pohon besar, melepaskan anak panah ke arah lawan. Namun walaupun tiga orang panglima Mataram ini telah berusaha membantu dengan anak panah pasukan Mataram yang telah terkurung rapat dan terdesak itu, tak juga bisa tertolong. Sebelum senja datang, prajurit Mataram yang jumlahnya enam ratus orang itu, semuanya sudah roboh mati dan setengah mati. Sesudah musuh habis, pasukan gagak rimang itu menjadi gatal tangan. Beberapa orang prajurit Mataram yang telah tewas itu, pakaiannya dilucuti diganti dengan pakaian prajurit gagak rimang. Sebanyak dua puluh orang prajurit Mataram yang telah mati itu, kemudian secara tiba-tiba muncul di tepi sungai dengan sikap mengejek. Kurang ajar Adipati Mandurorejo bersungut-sungut. Mereka mengejek dan menghina. Hayo mereka kita kerocok dengan anak panah Adipati Mandurorejo mendahului melepaskan anak panah. Kemudian dia disusul oleh lepasnya anak panah dari busur pangeran Kajoran dan Adipati Uposonto. Krak-krak, krak. Tiga batang anak panah itu semuanya mengenakan secara tepat kesasarannya. Menancap pada dahi. Akan tetapi tiga orang panglima Mataram ini terbelalak. Tiga orang yang dahinya terpanggang anak panah itu tidak menjerit kesakitan dan tidak bergerak. Melihat itu tiga orang panglima ini penasaran. Berturut-turut kemudian mereka melepaskan anak panah. Delapan belas orang dahinya sudah tertancap anak panah. Akan tetapi tidak seorang pun menjerit dan tidak seorang pun roboh. Pada saat tiga orang ini masih terbelalak heran terdengarlah sorak-sorak ejekan dari pasukan musuh. Horeoe, horeoe, panahmu tidak ampuh. Hayo, habiskan anak panahmu melawan pasukan siluman kami hura, hura, tak mampu merobohkan orang yang tak melawan ha-ha-hahu. Lucu, lucu mendengar sorak dan ejekan itu, barulah tiga orang panglima Mataram ini sadar telah tertipu. Anak panah-anak panah itu menancap di dahi. Tetapi dari dahi orang itu tidak keluar setetespun darah. Jadi orang yang berdiri dengan sikap mengejek itu, semuanya sudah mati. Pangeran Kajoran membanting-banting kakinya saking amat marah. Kemudian ia memalingkan mukanya kepada pasukan meriam. Ia memerintahkan supaya menempak dengan meriam. Perintah itu cepat dilaksanakan. Petugas cepat mengisi peluru dan bubuk mesiu. Setelah selesai, kemudian seorang petugas menyalakan api, membakar sumbu meriam. Dar. Peluru meriam lepas dari laras lalu pecah di seberang sungai. Akan tetapi peluru meriam itu tidak menghasilkan apa-apa, kecuali menghanguskan pohon-pohon dan mayat prajurit-prajurit Mataram yang telah tewas. Hal itu bisa terjadi oleh ketangkasan kebau jalu yang memerintahkan pasukannya menyingkir, ketika ia melihat kesibukan orang mengisi bubuk mesiu dan peluru pada laras meriam. Lima kali berturut-turut prajurit Mataram menempak dengan meriam. Tetapi tembakan itu disambut oleh pasukan gagak rimang dan murid tuban dengan sorak dan ejakan. Pangeran Kajoran memerintahkan pasukan meriam berhenti menembak, dengan dada seperti mau meledak saking marah dan penasaran. Untung senja datang, maka prajurit Mataram diperintahkan mengasuh. Sial gerutu pangeran Kajoran sambil membanting pantatnya di atas rumput. Belum apa-apa kita sudah harus mengorbankan ratusan prajurit sia-sia. Bagaimanakah agar kita bisa membalas kerugian ini kesulitan satu-satunya bagi kita, hanyalah sungai ini. Asal saja kita telah berhasil menyeberang, dengan mudah tuban akan kita hancurkan kata Adipati Uposonto. Maka menurut pikiran hamba, Gusti, kita harus menyeberang bengawan salah ini dengan Caroline, pangeran Kajoran dan Adipati Manduro Rejo amat tertarik. Tanya pangeran itu, bagaimanakah maksud paman esok pagi kita perintahkan menebang kayu untuk kita buat jembatan terapung sahut panglima tua itu. Hamba percaya, bahwa dengan adanya jembatan terapung itu, kita bisa melakukan penyeberangan dengan selamat. Sebab di saat menyeberang apabila musuh menyerang kita bisa memberikan perlawanan. Engkau lupa kepada penyelam-penyelam musuh itu Adipati Manduro Rejo tidak setuju. Usaha kita akan sia-sia belaka, karena begitu jembatan terapung kita luncurkan ke sungai, akan segera dihancurkan oleh penyelam-penyelam musuh itu. Tidak. Kita harus mencegah jatuhnya korban sia-aia untuk kedua kalinya, Adipati Manduro Rejo menatap pangeran Kajoran. Lalu katanya bersungguh-sungguh, hanya ada sebuah care yang amat bagus, Gusti. Musuh kita pancing perhatiannya agar menyangka bahwa kita mengasuh di tempat ini, seakan menunggu bala bantuan. Tidak kita usahakan penyeberangan, dan sebaliknya musuh pun tidak akan berani menyeberang. Akan tetapi secara diam-diam kita telah mempersiapkan rakit-rakit dalam jumlah yang cukup rakit-rakit itu kemudian kita bagi dua. Sebagian kita bawa ke timur tak jauh dari babat. Sedang sebagian yang lain kita bawa ke barat, tak jauh dari pertemuan Kalipacal dengan Bengawan Salah. Kemudian pasukan kita bagi menjadi tiga bagian. Gusti bersama sepertiga pasukan tetap berada di tempat ini, sedang para prajurit paduka perintahkan berbuat sesuatu yang bisa mengikat perhatian musuh. Apabila musuh terikat perhatiannya kepada Gusti dan pasukan, tentu musuh akan kehilangan kewaspadaan. Pada saat musuh lengah dan hilang kewaspadaan ini, secara diam-diam Kakang Uposonto telah menyeberang sungai dari timur. Sedang hamba dengan pasukan menyeberang dari arah barat ketik setelah hamba dan Kakang Uposonto berhasil menyeberang lalu bergerak untuk menjepit lawan dari timur dan barat. Tidaklah akan sulit kita menghancurkan lawan. Dan selanjutnya paduka dengan pasukan akan berhasil menyeberang dengan aman, bagus. Siasatmu amat bagus paman. Baiklah esok pagi pasukan kita perintahkan mempersiapkan rakit-rakit secara diam-diam. Pangeran Kajoran itu gembira sekali, lalu tertawa terkekeh-kekeh. Ya, ya, dengan siasat ini kesulitan akan teratasi, Panglima-Panglima Mataram ini kemudian bisa mengasuh dengan hati lapang dan merasa enak makan. Tetapi ketika mendekati tengah malam, Pangeran Kajoran dan dua orang Panglima ini terbangun kaget. Mereka mendengar suara gaduh bercampur dengan suara benturan senjata dan teriakan-teriakan kesakitan. Sebab luar biasa Pangeran Kajoran bersama Adipati Uposonto, Adipati Mandurorejo dan beberapa puluh prajurit telah berlarian menuju ke tempat kegaduhan, sambil membawa obor kayu. Dan betapa marah Pangeran Kajoran dan dua orang Panglima itu, setelah tahu apa yang terjadi. Lebih tiga puluh orang prajurit Mataram telah menggeletak, ada yang sudah tidak bergerak lagi, dan ada pula yang masih merintih-rintih kesakitan. Puluhan prajurit Mataram masih sibuk mengeroyok belasan orang laki-laki yang hanya mengenakan cawat, yang melawan dengan hebat. Dan di antara prajurit-prajurit Mataram yang perang campuh, tawuran, itu, tampak bayangan tiga orang laki-laki yang gerakannya amat gesit sekali. Dua orang adalah kakek-kakek kurus, sedang yang seorang masih muda dan bertubuh ramping. Setiap orang yang hanya mengenakan cawat itu berhadapan dengan tiga orang ini, dalam waktu yang singkat tentu segera roboh dan tidak bernyawa lagi. Melihat tiga orang itu, pangeran kajoran kaget berbareng heran. Dua orang kakek itu adalah pengawal rahasia Mataram. Yang berjenggot dan berkumis lebat tetapi sudah putih itu, adalah Kireksogati. Sedang kakek yang seorang lagi, yang berkumis tetapi tidak berjenggot adalah Ki Hestiwiro. Walaupun tampaknya kakek Hestiwiro ini tubuhnya kurus, tetapi tenaganya sekuat gajah, sesuai dengan namanya Hesti yang artinya gajah. Dan pemuda itu, adiknya sendiri. Ratuan dan sari yang mengenakan pakaian laki-laki. Semua prajurit mundur. Tiga orang itu sudah cukup mampu untuk menghancurkan musuh teriak pangeran kajoran nyaring. Pada mulanya para prajurit yang tadi mengeroyok itu ragu-ragu. Tetapi sebagai prajurit tak bisa membantah perinrah atasannya. Dan dalam pada itu melihat sepak terjang tiga orang tersebut, yang tanpa senjata dapat merobohkan beberapa orang musuh, maka lebih enak kalau sekarang menonton saja. Memang tidak setiap prajurit mengenal Ki Hestiwiro dan Kireksogati. Dalam kedudukannya sebagai pengawal-pengawal rahasia hanyalah hadir pada saat-saat penting dan diperlukan tenaganya. Sedang ratuan dan sari pun, walaupun banyak bergerak di luar keraton, tidak setiap prajurit mengenalnya. Apapula sekarang mengenakan pakaian laki-laki. Maka puteri ini berubah menjadi seorang pemuda yang amat tampan setelah semua prajurit yang tadi mengeroyok mundur dan mengurung kemudian menonton, maka terbentuklah sebuah gelanggang pertempuran. Di dalam gelanggang itu hanya terdapat tiga orang yang sedang menghadapi keroyokan belasan orang laki-laki yang hanya mengenakan cawat. Bagaimanapun pula, ratuan dan sari adalah seorang puteri. Menghadapi musuh yang hanya mengenakan cawat itu puteri ini menjadi malu teriaknya kepada dua pengawal itu. Bereskan mereka, tetapi usahakan beberapa orang masih hidup. Kita perlu mengorek keterangan. Ratuan dan sari meloncat dengan gesit, kemudian menghampiri pangeran kajoran dengan bibir tersenyum amat manis. Pangeran kajoran mengamati adiknya itu dengan alis berkerut. Tegurnya halus, dia jeng apakah kerjamu di sini? Puteri yang ditegur ini tidak marah. Ia tertawa lirih kemudian katanya singkat, setelah kireksogati dan kihesti wirwar membereskan semua musuh, Kang Mas akan tahu sendiri apa kerjaku, tetapi, Kang Mas Sultan bisa marah. Bukankah Kang Mas melarang engkau meninggalkan karta mengapa Kang Mas ribut sendiri? Kalau Kang Mas Sultan marah, toh bukan Kang Mas kajoran yang memperoleh marah itu tetapi aku sendiri, Ratuan dan sari menjawab dengan sikapnya yang manja. Ah, dasar engkau terlalu bandel, dia jeng. HMM, namun jasamu memang amat besar bagi Mataram. Mendengar pujian itu, hati puteri ini amat bangga. Namun perhatiannya kemudian diarahkan ke gelanggang pertempuran. Tetapi sesungguhnya apa yang terjadi di gelanggang pertempuran itu, tidak menarik sama sekali. Dua orang kakek itu seperti dua ekor kucing yang sedang mempermainkan belasan ekor tikus. Walaupun jumlahnya banyak, tak akan dapat menang melawan kucing, dan akhirnya nanti akan mati sendiri kehabisan tenaga. Senjata-senjata para jurid musuh itu tidak pernah berhasil menyentuh ujung baju dua orang kakek itu. Cukup teriakuan dan sari nyaring. Dan perintah Ratuan dan sari itu cepat dilaksanakan oleh Kirek Sogati dan Kihasti Wiro. Tiba-tiba tubuh dua orang kakek itu berkelebatan seperti kilat cepatnya. Dalam waktu yang hanya beberapa detik saja, belasan orang laki-laki yang hanya mengenakan cawat itu telah roboh tak berkutik di atas tanah, tetapi tidak mati. Tawanlah mereka perintah pangeran kajoran kepada para jurid Mataram, yang cepat dilaksanakan pula. Sesudah diadakan penelitian, ternyata korban para jurid Mataram yang jatuh sebanyak lebih 30 orang. Penyerbu yang jumlahnya 33 orang itu yang 19 tertawan hidup-hidup sedang yang 14 tewas dan terluka. Malam itu juga, musuh yang dapat ditawan ini diperiksa dan diminta keterangan-keterangannya. Akan tetapi orang-orang yang mengenakan cawat itu, dan yang menyeberang sungai dengan berenang, adalah anggauta-anggauta pasukan berani mati gagak kerimang. Mereka telah bersumpah setia untuk mengorbankan nyawa guna kemenangan Surabaya. Walaupun mereka disiksa setengah mati, orang-orang itu tetap tidak mau memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh Mataram. Dan kalau toh mau membuka mulut, orang-orang ini hanya mencaci maki atau memberikan keterangan yang tidak masuk akal. Sudah tentu sikap mereka yang bandel ini membuat pangeran kajoran habis sabar. Dengan dalih apapun, setiap terjadinya peperangan adalah kotor. Batin manusia diracuni oleh hasutan-hasutan demi keuntungan beberapa gelintir manusia lain. Manusia dilatih dan dididik menjadi buas, kejam dan bengis terhadap manusia lain, yang disebut sebagai musuh. Mereka lupa bahwa manusia yang dikatakan sebagai musuh itu, sesungguhnya dikenal pun belum, tiada kesalahan dan tiada dendam. Sebagai akibatnya, nyawa manusia tidak memperoleh penghargaan selayaknya sebagai nyawa manusia, seakan nyawa semut. Bahkan ini menjadi kenyataan bahwa di dalam peperangan nyawa manusia tidak ada harganya. Anggauta-anggauta gagak rimang yang tertawan hidup-hidup dan bandel ini, pada akhirnya semua menemui ajalnya, setelah lebih dahulu menderita siksaan yang cukup kejam dan mendirikan bulu Roma. Setelah semua pasukan yang tidak bertugas jaga tidur maka pangeran kajoran, ratuan dan sari, dua orang panglima dan dua orang pengawal rahasia itu, duduk berkerungun di dekat api unggun sambil berbicara. Dia jeng, katakan terus terang apa alasanmu meninggalkan keraton dan menyusul kemaritanya pangeran kajoran. Sambil menetap adiknya tajam-tajam. Apakah sangka kang mas, perempuan itu tidak berharga dalam peperangan jawab ratuan dan sari yang memancing, tentu saja perempuan berguna, sahup pangeran kajoran sambil tersenyum. Dan dalam hal ini, engkau merupakan perempuan yang sudah banyak jasanya bagi kesentosaan Mataram, nah itulah sebabnya aku tak sanggup berdiam di keraton, hihik, sahut ratuan dan sari sambil tertawa merdu. Dan kang mas tak usah khawatir. Kali ini pun aku akan mendirikan jasa lagi untuk Mataram. Dan percayalah, bahwa aku akan melicinkan jalan bagi pasukan Mataram yang menyerbu tuban ini. Apa? Apakah tamu pangeran kajoran membelalakan Matu dan kurang percaya? Apa yang kau maksudkan melicinkan jalan itu? Huh, jangan kau main-main. Kita telah kehilangan ratusan orang prajurit, dan gagal melakukan penyeberangan. Apakah sangkamu gampang kita menyeberangi mengawan salah ini dan itulah sebabnya hamba tadi sudah mengusulkan siasat dari jalan yang hamba anggap paling menguntungkan, sambut Adipati Mandurorojo. Kemudian Panglima Tua ini membeber segala rencananya. Panglima Tua ini membeber rencana itu dengan hati yang bangga. Sebab ia merasa pasti bahwa dengan siasat ini tentu berhasil dengan gemilang dan putri Mataram yang terkenal kecerdikannya ini, tentu akan memberikan persetujuannya. Namun ternyata ratuan dan sari menggeleng kepala tanda tidak setuju. Membuat pangeran kajoran dan dua orang panglima itu terbelalak heran. Pangeran kajoran penasaran, kau, kau tidak setuju kepada rencana yang amat bagus ini rencana itu sesungguhnya bagus. Tetapi masih harus melewati rintangan dan pertempuran dasyat. Masih harus mengorbankan nyawa pada jurid kita bila perlu. Hei hei, lebih baik rencana itu jangan dilakukan, ratuan dan sari tersenyum. Dan baik pangeran kajoran maupun dua orang panglima itu saling pandang tak mengerti. Akhirnya pangeran kajoran bertanya, apakah engkau telah mempunyai rencana yang lebih baik? Dia jeng, jangan kau main-main. Ya, aku memang telah mempunyai rencana yang lain. Mudah-mudahan rencana itu bisa terlaksana tanpa rintangan. Percayalah, Kang Mas, bahwa dalam persoalan ini aku tidak main-main. Kita tunggu saja dua atau tiga hari ini. Apabila rencana itu dapat terlaksana seperti rencana, kehancuran tuban tinggal menunggu saatnya saja. Gampangnya seperti membalik tangan sendiri jawab peratuan dan sari dengan bibir yang tersenyum amat manis. Seperti membalik tangan sendiri Adipati Manduro Rejo kurang yakin. Kalau baru akan menyeberang sungai ini saja kita harus sudah mengorbankan nyawa prajurit yang ratusan jumlahnya. Benarkah runtuhnya tuban tinggal menunggu saat saja mengapa tidak sahut ratuhan dan sari dengan sungguh-sungguh? Kalau siang tadi kita sampai harus mengorbankan ratusan prajurit, bukan lain kesalahan kita sendiri yang kurang kewaspadaan. Paman Adipati telah luas pengalaman di dalam setiap peperangan. Salahkah apabila aku mengatakan demikian? Hem, ya kenyataannya memang demikian, Adipati Manduro Rejo mengakui. Kita memang kurang teliti menilik keadaan. Kita beranggapan bahwa daerah ini masih jauh dengan tuban, sehingga kita menjadi lengah. Tetapi Gusti, sekarang hamba amat berbesar hati. Hamba percaya bahwa Gusti telah merencanakan siasat yang jitu dan hebat ratuhan dan sari tersenyum, jawabnya. Ham, Paman jangan memuji dulu sebelum memperoleh bukti. Aku tidak bisa memberitahukan tentang apakah rencana yang sudah aku rintis itu. Kita tunggu saja dua atau tiga hari ini apa yang akan terjadi. Untuk itu baiklah kita menetap di sini, sambil mengasuh dan menghilangkan lelah. Apabila rencana yang telah aku rintis itu sampai gagal, belum terlambat kita bertindak. Eh, eh, apakah engkau tidak percaya kepadaku dan kepada Paman Manduro Rejo maupun Paman Uposonto Tegur Pangeran Kajoran agak penasaran. Beberkanlah rencanamu itu, agar kita sekalian mengetahui dan lebih mantap, kalau aku tak mau goda ratuan dan sari. Apa? Sejak kapan engkau tidak mau percaya kepada saudara tuamu sendiri Pangeran Kajoran mendelik? Pendeknya tunggu saja rencana yang sudah kuatur dan aku tetapkan. Sekalipun kalian memaksa, aku akan tetap bungkam mulut mendengar jawaban ratuhan dan sari yang bandel itu Pangeran Kajoran tidak dapat berbuat lain. Ia harus puas dengan janji yang diberikan oleh adiknya itu. Namun diam-diam ia pun mengakui bahwa adik perempuannya ini seorang gadis yang amat cerdik. Apa yang dipikirkan dan apa yang direncanakan, jarang sekali menemui kegagalan. Janganlah Kang Mas mengijankan orang melakukan sesuatu yang dapat memancing kecurigaan musuh, ratuan dan sari memberi pesan. Asal saja musuh tidak menyeberang dan menyerang kemari, kita gunakan seluruh waktu untuk istirahat dengan tenang. Tetapi harap Kang Mas memerintahkan para para jurid mengamati keadaan di seberang. Apabila di seberang, berkibar bendera hijau, esok pagi atau lusa, sukalah Kang Mas cepat memberitahukan kepadaku, Pangeran Kajoran tak dapat berbuat lain kecuali mengiyakan. Namun demikian, diam-diam baik Pangeran ini maupun dua orang Panglima itu merasa penasaran. Sebab putri ini menyembunyikan sesuatu yang tak dapat mereka duga dan perkirakan. Ketika itu malam telah amat larut dan menjelang dini hari. Mereka telah bubar dan masuk tidur ke tempat masing-masing yang telah ditentukan. Tetapi sesudah memisahkan diri, ratuan dan sari tidak lekas tidur, dan bertanya kepada Kirekso Gati, kakek Gati. Percayakah engkau bahwa dua orang adik perguruanmu itu akan dapat mengatasi keadaan, apabila terjadi sesuatu di luar rencana yang dimaksud ratuan dan sari? Dua orang adik perguruan Kirekso Gati ini adalah bernama Sawung Rana dan Sindu. Dua orang ini pun merupakan pengawal-pengawal terpercaya bagi Mataram, dan sudah banyak jasa-jasa yang diperuntukkan kepada junjungannya. Bagi hamba, Gusti, tiada alasan untuk tidak percaya kepada mereka. Bukannya hamba ingin membesarkan hati Gusti, tetapi mengukur kemampuan mereka sahut Kirekso Gati dengan mantap. Dalam hal kecerdikan Adi Sindu jauh di atas hamba. Apabila bicara tentang kesaktian, hanya sedikit di bawah. Karena itu menurut perkiraan hamba, tidak gampang orang bisa mengalahkan mereka, aku pun berpendapat demikian, kakek tidak gampang orang dapat mengalahkan Sawung Rana dan Sindu. Tetapi, ratuan dan sari berhenti dan tampak berpikir. Koma dalam menghadapi sesuatu yang amat penting, salahlah kita kalau hanya mempercaya dan men duga. Sebab, siapa tahu kalau di sana Sindu dan Sawung Rana menghadapi lawan berat dan dikeroyok. Mengingat kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi itu, apakah tidak lebih tepat apabila engkau dan kakek Hesti Wira menyusul ke sana? Janganlah kalian muncul apabila keadaan tidak memaksa. Tugasmu hanyalah membayangi dan memberi bantuan, kalau Gusti memang menghendaki, malam ini juga hamba akan berangkat sambut ki Hesti Wiro. Apabila kalian bersedia mengapa tidak, Gusti baiklah jika begitu. Tetapi ingat, kalian hanya bertugas mengatasi keadaan yang memaksa. Kalau ternyata tanpa bantuanmu Sindu dan Sawung Rana dapat melaksanakan tugas dengan baik, cepatlah engkau kembali. Guna persiapan rencana lebih lanjut, dua orang pengawal itu memberikan sembahnya. Kemudian hampir berbareng mereka melompat, berkelebat seperti tatit. Dalam waktu singkat sudah tidak tampak bayangannya lagi. Mengapa secara tiba-tiba Ratuan Dansari muncul di tempat ini dengan pengawalan orang-orang kuat Mataram? Untuk memberi gambaran yang lebih jelas bagi Anda sekalian baiklah kita mundur sejenak. Seperti diketahui bahwa oleh laporan Ratuan Dansari, Sultan Agung mengerahkan pasukan dan memimpin sendiri gerakannya memukul Surabaya. Dalam pada itu, setelah Sultan Agung mendengar laporan-laporan kisah perjalanan dan pengalamannya selama melaksanakan tugas yang banyak kali berhadapan dengan bahaya maka Sultan Agung melarang Ratuan Dansari pergi meninggalkan keraton. Larangan itu bermaksud baik, demi kepentingan Ratuan Dansari ini. Akan tetapi darah prajurit yang mengalir di dalam tubuh putri ini, membuat ia tidak kerasan hidup di dalam lingkungan tembok keraton. Ia putri prajurit ia merasa bertanggung jawab pula atas kejayaan dan kesentosaan Mataram. Ia tidak sedia untuk menganggur dan berpangku tangan. Ia ingin bisa menyumbangkan tenaga dan fikirannya bagi Mataram. Walaupun seorang perempuan, ia telah luas pengalaman dan mengenal banyak tokoh sakti dan situasi setiap perguruan. Maka timbulah niatnya untuk berjuang dengan Caroline. Kalau saudara-saudara tuanya bergerak menundukkan wilayah yang membangkang dengan kekuatan prajurit, ia akan menggunakan kecerdikan dan akal. Setelah bulat tekadnya, akhirnya pada suatu malam ratuhan dan sari meninggalkan keraton karta, dikawal oleh empat orang pengawal sakti, Kireksogati, Kihestiwiro, Sawungrana dan Sindu. Ratuhan dan sari mengenakan pakaian laki-laki. Maka tampaknya ia seorang pemuda yang amat tampan, amat gagah di atas pelana kuda. Seminggu yang lalu, ratuhan dan sari bersama empat orang pengawalnya, melepaskan lelah di tepi sungai Widas, sambil memberi kesempatan kepada kuda untuk makan rumput segar. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara bentakan-bentakan nyaring, dan suara orang yang saling berkejaran. Ternyata yang dikejar-kejar orang itu seorang perempuan berusia kira-kira 35 tahun. Perempuan ini pakaiannya sudah robek di sana-sini malah bernoda darah pula, agaknya memang sudah menderita luka. Rambut perempuan itu yang kusut telah lepas sanggulnya, dan awut-awutan di atas pundak dan di punggung. Perempuan ini wajahnya jelek, hidung pesek dan berkulit hitam. Namun demikian, dengan melihat keringanan gerakannya, membuktikan bahwa perempuan ini bukanlah perempuan sembarangan. Hanyalah karena ia menghadapi keroyokan banyak orang, maka perempuan ini terdesak dan melarikan diri. Melihat perempuan jelek ini, ratuan dan sari cepat mengenalnya. Tak salah lagi, perempuan yang sudah terluka ini bernama Subinem, seorang murid tuban yang telah diusir dari pintu perguruan. Melihat Subinem ini, ratuan dan sari yang cerdik cepat memperoleh sesuatu yang akan dapat memberi keuntungan bagi Mataram. Ratuan dan sari cepat memberi isyarat kepada empat orang pengawalnya, sedang dirinya sendiri pun cepat berteriak, Hai titik Mbak Yusubinem. Jangan takut. Kami bantu untuk membereskan tikus-tikus itu empat orang pengawal itu dengan gesitnya telah menghadang para pengejar itu. Mereka terdiri dari belasan orang, berpakaian aneka ragam dan senjatanya pun campuran. Mereka menerjang berbareng dengan senjata masing-masing dengan kemarahan yang meluap-luap. Gerakan orang-orang ini cukup cepat dan tangguh. Akan tetapi dalam pandangan empat orang pengawal sakti Mataram ini amat lambat. Maka dengan sikap yang tenang empat orang pengawal Mataram ini menggunakan kaki dan menggerakkan tangan. Wut-wut, eh, terang-terang-terang, aunggah tanda seru hanya membutuhkan waktu yang singkat. Empat orang ini telah berhasil mementahkan dan mematahkan senjata orang-orang itu, kemudian disusul oleh robohnya tubuh-tubuh mereka. Empat belas orang itu semuanya roboh tidak berkutik di atas tanah tetapi tidak mati. Meskipun demikian karena mereka semua menderita luka dalam yang cukup parah, salah-salah nyawa mereka tak dapat tertolong lagi. Dan empat orang pengawal ini, setelah merobohkan empat belas orang tersebut, seperti tidak terjadi apa-apa, kembali menuju ke tempat duduk mereka semula. Subinem menyaksikan apa yang baru terjadi dengan Matwa, terbelalak penuh kagum. Ratuan dan Sari menghampiri Subinem dengan bibir tersenyum. Tetapi Subinem kaget, pipinya menjadi kemerahan dan malah-malu melangkah mundur. Benar usianya sudah 35 tahun, akan tetapi ia masih merupakan seorang gadis. Wajahnya memang jelek, sehingga tiada laki-laki yang tertarik kepadanya. Oleh sebab itu begitu melihat seorang pemuda tampan mendekati, ia kaget dan jantungnya terguncang keras. Untung bahwa Ratuan dan Sari cepat menyadari keadaannya. Ia melepas ikat kepalanya menyingkap rambut yang menutupi subang pada telinganya, dan berubahlah ia menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Kau, kan? Gusti Wan dan Sari Subinem bertanya tidak lancar. Ratuan dan Sari tersenyum lebar, Ya, akulah Wan dan Sari. Apakah engkau tidak ingat lagi Subinem yang masih menggenggam hulu pedang telanjang itu dilintangkan di depan dada, siap sedia menghadapi kemungkinan? Apa, apa maksudmu menolong aku? Ratuan dan Sari tersenyum manis, sarungkan pedangmu, dan marilah kita duduk yang enak sambil bicara. Percayalah bahwa aku tidak mempunyai maksud jahat terhadap engkau. Huhuh, engkau bisa memujuk dan menipu yang lain, tetapi aku tidak bentak Subinem. Engkau Putri Mataram. Engkau musuhku dan musuh perguruanku mendengar bentakan Subinem itu, sindu marah dan akan bertindak menghajar. Tetapi Ratuan dan Sari memberi isyarat. Maka pengawal ini lalu bersikap seperti yang lain duduk tidak peduli. Sebaliknya Ratuan dan Sari yang dibentak tidak marah. Bibirnya tetap menyungging senyum, Mbak Kiyu Subinem, Hem aku tahu engkau sudah tidak diakui sebagai murid Tuban. Mengapa engkau masih berani mengaku, sebagai murid Tuban Subinem yang wataknya berangasan itu mendelik, bukan urusanmu. Tetapi siapa bisa membantah aku seorang murid Tuban tidak seorang pun bisa membantah, Mbak Kiyu. Dan engkau diusir dari perguruan, bukan oleh gurumu, tetapi oleh Rara Inten. Bukankah begitu? Hem, aku tahu. Aku tahu sejak lama engkau ingin menduduki jabatan ketua perguruan Tuban. Untuk maksud itu engkau jangan khawatir. Aku bersama empat orang pengawalku itu akan sanggup membantu engkau merebut kedudukan itu. Maukah engkau tepat sekali apa yang dikatakan oleh Ratuan dan Sari itu? Sudah sejak lama sekali, ia amat ingin menduduki jabatan ketua perguruan Tuban itu. Akan tetapi ketika itu, hati perempuan ini menjadi amat kecewa dan masgul sekali ketika gurunya, mendiang Anjani telah memilih dan mencalonkan Endang Beratajaya. Ia amat penasaran sekali. Untung baginya bahwa ketika itu ia mengetahui rahasia hubungan antara Endang Beratajaya dengan Yoga Suara, sehingga melahirkan seorang bayi perempuan. Rahasia ini kemudian dibongkar dan dilaporkan kepada Anjani. Dan sebagai akibatnya, Endang Beratajaya dipukul kepalanya oleh Anjani, tewas saat itu juga. Tewasnya Endang Beratajaya menimbulkan harapannya untuk menduduki jabatan ketua perguruan Tuban. Akan tetapi ternyata, gurunya tidak dapat menyelami maksud hati Subinem. Ternyata pilihan dan yang dicalonkan sebagai ketua oleh gurunya bukanlah dirinya. Melainkan Rara Inten. Namun ia tidak mau menyerah mentah-mentah. Ia menghasut dan mempengaruhi saudara-saudara seperguruannya agar tidak mau mengakui Rara Inten sebagai ketua. Banyak di antara murid-murid Tuban terpengaruh dan terhasut. Akan tetapi sayang, ketika diselenggarakan pertandingan seorang lawan seorang untuk menentukan siapa yang lebih tinggi ilmu kepandainya, Subinem dikalahkan oleh Rara Inten. Sudah dikalahkan masih diusir dan dipecat sebagai murid Tuban. Hati Subinem kecewa, gemdam dan penasaran sekali, maka setelah meninggalkan Tuban ia menggembeleng diri untuk menuntut balas pada kemudian hari, untuk terangnya, silahkan baka jaka pekek oleh penerbit dan pengarang yang sama. Sekarang, diingatkan oleh Rata Tuhan dan Sari ini, dan mendengar kesediaannya untuk membantu, semangatnya tergugah lagi. Ia telah menyaksikan sendiri, bahwa empat orang pengawal itu, dalam waktu singkat sudah dapat mengalahkan empat belas orang lawan yang tadi hampir membunuhnya. Maka timbulah kepercayaannya, dengan bantuan Rata Tuhan dan Sari ini, dirinya akan dengan mudah dapat merebut kedudukan ketua perguruan Tuban itu. Oleh pengaruh keinginannya yang selama ini, Subinem lupa akan sikapnya tadi yang kasar dan tak sopan, apakah janji Gusti Win dan Sari dapat aku percaya mengapa tidak? Engkau ingin menduduki jabatan ketua perguruan Tuban itu, bukan Subinem mengangguk sambil menyarungkan pedangnya. Marilah kita duduk di atas batu itu. Kita bicara dari hati ke hati. Percayalah, aku bermaksud baik. Dan tahukah engkau akan perkembangan perguruan Tuban sekarang ini apa maksudmu? Telah lama aku hidup mengasingkan diri, dan telah lama pula aku tidak mendengar mengenai keadaan perguruanku. Rata Win dan Sari tidak menjawab, tetapi menarik Subinem kemudian diajak duduk berdampingan. Tahukah engkau akan terjadinya perubahan dalam perguruan Tuban? Sekarang Rara Inten sudah bukan ketua lagi, hai? Mengapa begitu Subinem berjingkrak kaget itulah sebabnya? Maka timbul niatku untuk membantumu menduduki jabatan sebagai ketua perguruan Tuban, siapakah ketuanya sekarang? Sang tanya Subinem tidak sabar. Jaka Pekik, ayah, mana bisa jadi? Jaka Pekik bukan murid Tuban. Apakah memang Jaka Pekik mengandalkan kesaktiannya merebut kedudukan itu? Tidak. Inten sendiri yang telah menyerahkan kedudukan itu kepada Pekik. Kurang ajar. Murid murtad. Murid hianat. Apakah, apakah Inten menjadi istri Pekik Ratuhan dan Sari menggeleng kepala? Tidak. Rara Inten dengan kemauannya sendiri menyerahkan kedudukan itu kepada Jaka Pekik, aku berkewajiban untuk membela Tuban dan meluruskan jalan yang telah bengkok. Aku harus merebut kedudukan ketua perguruan Tuban itu guna membela kewibawaan Tuban dan guru. Pekik adalah musuh. Pekik Raja Gagak Rimang yang menjadi musuh Tuban sejak lama. Kalau aku berpangku tangan arwah guruku akan marah. Huh, huh, pengkhianatan yang tidak tanggung-tanggung dan tahukah siapa Pekik itu sebenarnya Subinem menjeleng kepala. Pekik adalah Putra Adipati Surabaya Subinem berjingkrak saking kaget. Putra Adipati Surabaya titik. Ratuan dan Sari mengangguk. Tiba-tiba Subinem tertawa terkekeh. Sambil menatap Ratuan dan Sari, katanya. Hai Hik, aku tahu sekarang. Aku tahu akan sebabnya. Engkau ingin membantu aku, berdasar saling menguntungkan bukan? Engkau menghendaki agar Tuban membantu Mataram guna menghadapi Surabaya Ratuan dan Sari memegang lengan Subinem sambil tertawa. Engkau, memang cerdik bagiku, Pekik itu adalah musuh besar. Dia sebagai Raja Gagak Rimang. Maka Putra Adipati Surabaya atau bukan, tetap saja aku menganggap sebagai musuh aku memang tahu perasaan hatimu Mbakiu. Itulah sebabnya aku ingin mengulurkan tangan membantu kepentinganmu merebut kedudukan itu. Dengan kerjasama yang baik antara Tuban dengan Mataram, percayalah engkau bahwa perguruan Tuban akan menjadi perguruan yang lebih harum namanya dan jauh lebih maju. Sebab perguruan Tuban yang telah berjasa bagi Mataram itu, akan memperoleh hak hidup sesuai dengan bantuan yang telah diberikan, Subinem berpikir. Memang amatlah sulit dirinya bisa merebut kedudukan ketua perguruan Tuban itu, kalau hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Dengan kedudukan Jaka Pekik sebagai ketua perguruan Tuban sudah tentu perguruan Tuban itu sekarang selalu diawasi oleh tokoh-tokoh Gagak Rimang. Sebaliknya apabila ia sekarang menerima kebaikan hati Ratuhan dan Sari untuk menyelenggarakan kerjasama dengan Mataram, segalanya akan dapat berjalan dengan lancar. Hem, biarlah untuk permulaan usaha ini, aku bekerjasama dengan Mataram. Hari-hari kemudian sesudah aku menduduki ketua Tuban, aku mempunyai hak dan kedaulatan sendiri tanpa pengaruh siapapun. Setelah memutuskan demikian katanya, baiklah. Kita selenggarakan kerjasama berdasar saling menguntungkan. Engkau mengulurkan tangan membantu tercapainya maksudku. Tetapi sebaliknya engkau pun tentu minta bantuanku, bukan? Baik untuk menundukkan Tuban sendiri maupun Surabaya demikianlah, akhirnya antara dua orang perempuan ini terjadilah perjanjian saling menguntungkan. Subinem dengan pengawalan Sindu dan Sawung Rana langsung menuju ke perguruan Tuban, guna merebut kedudukan ketua itu sedang Ratu Handan Sari sendiri dengan pengawalan Kirek Sogati dan Hesti Wiro, meneruskan perjalanan. Di tengah jalan, ia memperoleh keterangan bahwa sebagian pasukan menuju utara untuk memukul Tuban. Mendengar berita itu, Wan dan Sari khawatir. Maka cepat-cepat bersama dua orang pengawalnya titik Ratu Handan Sari mengejar rombongan itu. Ratu Handan Sari tiba di tempat pasukan Mataram istirahat pada waktu malam, dan secara kebetulan sedang terjadi pengacauan yang dilakukan oleh musuh. Ratu Handan Sari dan dua pengawalnya tak mau berpangku tangan lalu langsung terjun ikut menghalau. Demikianlah sedikit ungkapan, mengapa secara tiba-tiba Ratu Handan Sari telah muncul di tepi pengawal salah itu. Ketika Subinem bersama dua orang laki-laki yang belum dikenal para murid Tuban muncul, para murid Tuban yang bertugas di pintu gerbang cepat melompat dan menghadang. Sindu dan Sawung Rana berdiri di belakang Subinem dengan sikapnya yang tak ajuh. Sedang Subinem mengamati para murid Tuban itu dengan tersenyum dingin, Heran apakah matamu sudah buta dan tidak mengenal aku lagi? Aku mau masuk. Siapa yang melarang engkau murid murtad dan sudah diusir dari pintu perguruan? Apakah maksudmu datang kemari bentak salah seorang murid laki-laki yang bertugas jaga itu? Hei hei, kamu ini murid-murid tingkat berapa berani menuduh aku murtad? Huhuh, siapa yang murtad? Rara Inten ataukah aku? Murid-murid Tuban yang menjaga pintu gerbang ini justru hanya terdiri dari murid-murid kemenakan Subinem. Oleh karena itu sebenarnya tingkat kedudukannya dalam perguruan Tuban, mereka di bawah kedudukan Subinem. Dalam pada itu, tentang penyerahan Rara Inten, yang menempatkan Tuban di bawah pengaruh Cakapek dan Gagakurmang, tidak sedikit murid-murid Tuban yang diam-diam tidak setuju dan menentang. Hanya karena mereka takut saja, mereka tidak berani berbuat sesuatu. Sekarang memperoleh bentakan Subinem sebagai bibit perguruan mereka itu murid-murid yang berjaga ini tidak dapat membuka mulut. Tahukah kamu, bahwa kedatanganku sekarang ini untuk mengurus pengkhianatan Rara Inten itu baik terhadap perguruan sendiri, maupun terhadap Ibu Anjani sebagai nenek gurumu? Beliau telah tiada lagi. Tetapi arwahnya tentu marah melihat apa yang terjadi di sini. Katakanlah, siapa yang dipercaya oleh bangsa Cakapek itu, untuk memimpin perguruan Tuban Bibi Guru Telasih dan Bibi Sarni Sahut salah seorang dari mereka. Janganlah menghalangi aku masuk. Sekarang beritahukan kepada Adi Telasi dan Adi Sarni. Katakan bahwa aku datang untuk bertemu dan bicara, tiba-tiba tampak seorang murid laki-laki yang berlarian cepat dari arah pendapa perguruan. Begitu tiba di pintu gerbang, murid itu membungkuk dan memberi hormat kepada Subinem. Katanya penuh sopan, saya diperintahkan oleh Ibu Guru Sarni, menyambut kedatangan Bibi. Sekarang baik Ibu Guru Sarni maupun Ibu Pejabat Ketua telah menunggu di pendapa, tanpa berani membantah lagi murid-murid yang tadi menutup pintu gerbang itu menyingkir memberi jalan sambil memberi hormat. Dan tanpa membuang waktu lagi Subinem dengan dua orang pengawalnya, segera masuk ke dalam lewat halaman yang luas dan bersih. Di dalam pendapa, telasih yang ditunjuk oleh Cakrapekik memimpin perguruan Tuban, telah duduk berdampingan dengan Sarni sebagai wakilnya. Puluhan murid Tuban laki-laki dan perempuan, dengan sikapnya yang angker mengawal keselamatan dua orang pemimpin itu. Murid-murid yang laki, laki berdiri di sebelah kiri, sedang murid-murid perempuan berdiri di bagian kanan. Petugas yang diperintahkan menyambut telah mempersilahkan Subinem dan dua orang laki-laki yang tak dikenal itu langsung masuk ke dalam pendapa. Kalau Subinem masih diakui sebagai murid Tuban, sebenarnya kedudukan Subinem sebagai mbakiu perguruan telah sih maupun Sarni sesuai dengan urutan kedudukan ini, sesuai dengan tata santun. Telah sih maupun Sarni baru berdiri dari tempat duduknya dan menyambut tamu itu. Akan tetapi sekarang, Subinem telah dipecat dan tidak diakui sebagai murid. Maka dengan sendirinya Subinem merupakan orang luar. Maka Subinem memperoleh perlakuan yang sama dengan tamu biasa. Orang yang menduduki jabatan sebagai ketua maupun wakilnya adalah merupakan orang-orang yang tertinggi kedudukannya di dalam rumah perguruan itu sendiri. Maka adalah sudah layak kalau pemimpin itu hanya berdiri dari tempat duduknya dan memberi hormat, setelah tamu itu dalam jarak dekat, sambil mempersilahkan duduk. Hal ini bukanlah merupakan sikap yang angkuh. Tetapi sudah sesuai dengan tata santun perguruan. Sikap ini guna menjaga kewibawaan dan keangkeran perguruan di mata orang lain. Dengan hadirnya ketua dan wakil ketua menyambut tamu itu sendiri sesungguhnya sudah merupakan suatu kehormatan yang tinggi bagi tamu. Sebab pada biasanya, apabila tidak sangat penting, seorang tamu hanya disambut oleh petugas-petugas yang dipercaya. Setelah Subinem dan dua orang laki-laki yang tak dikenal itu duduk, dengan ramah telasi bertanya, perkenankanlah aku bertanya, apakah maksud kedatanganmu kemari bersama dua orang laki-laki yang belum aku kenal walaupun tampaknya pertanyaan itu ramah, tetapi wajah Subinem menjadi merah. Ia merasa disindir terang-terangan. Akan tetapi Subinem dasar sudah luas pengalaman di samping licin. Ia tertawa. Hei hei janganlah engkau terlalu curiga. Dua orang temanku ini bernama Sindu dan Sawung Rana. Mereka adalah kakak-kakak angkatku. Kakak angkat yang baik, yang tidak tenang pula melihat perguruan tuban dikotori orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Huhuh kalau saja ibu guru masih hidup, dapatkah ibu guru Anjani membiarkan penyelewengan dan pengkhianatan ini sarni mendelik marah sekali. Tetapi telah sih waspada memberi isyarat kepada adik seperguruannya itu supaya bersikap sabar dalam menghadapi bekas bakiu seperguruannya ini. Telah sih memang seorang yang berwatak keras, namun demikian juga seorang yang teliti. Sekali pandang saja ia dapat menduga, bahwa dua orang teman Subinem ini bukanlah orang sembarangan. Dan ia sebagai penanggung jawab perguruan, tidak menginginkan terjadinya keributan. Ia ingin menghadapi Subinem yang datang mengacau ini, sedapat bisa menghindarkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia bersikap sabar, Subinem. Aku mengharap agar engkau dapat menempatkan dirimu pada tempat dan batas wawenangmu sendiri. Sudahkah engkau berkaca kepada dirimu sendiri? Adakah baik bagimu untuk bicara urusan dalam perguruan tuban setelah engkau dipecat dan diusir dari rumah perguruan ini? Maka aku mengharap pengertianmu, agar engkau tidak mengacau ketenteraman perguruan kami, Subinem tertawa terkekeh. Hehehe, siapa yang mengacau? Aku datang kemari sesuai dengan tanggung jawabku kepada ibu guru Anjani yang telah tiada. Hihik, aku ingin bertanya kepadamu. Siapakah sesungguhnya yang mengacau perguruan tuban ini? Apa maksudmu Sarni membentak tidak sabar lagi? Janganlah engkau asal bisa membuka mulut, dan memutar balikan kenyataan. Yang jelas engkau lah murid murtad dan pengacau itu. Maka engkau telah dipecat dan diusir oleh ketua, Hehehe, gajah di pelupuk mati sendiri tidak nampak. Hayo katakanlah terus terang. Apakah yang telah terjadi sekarang? Tuban diselewengkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sejak puluhan tahun yang lalu, sejak aku masih kecil dan baru menginjakan kaki di rumah perguruan tuban ini, antara tuban dengan Gagak Kerimang merupakan musuh debuyutan. Berapa jumlah korban yang jatuh di antara saudara-saudara oleh keganasan siluman-siluman Gagak Kerimang? Dan lupakah engkau berapakah jumlah siluman-siluman Gagak Kerimang yang jatuh di tangan ibu guru Anjani ketika masih hidup? Hehehe, siapakah yang dapat menghapus sejarah itu? Katakanlah, ibu guru ketika itu memilih mati daripada harus menerima pertolongan siluman-siluman Gagak Kerimang. Tetapi mengapa begitu ibu Anjani menutup mata, tuban lalu dipaksa bergan dengan tangan dengan siluman-siluman itu? Ternyata kata-kata Subinem ini amat besar sekali pengaruhnya baik terhadap Telasih dan Sarni maupun terhadap semua murid-murid tuban yang hadir. Di antara banyak murid tuban, sebenarnya memang tidak setuju sikap Rarainton yang menyerahkan kekuasaan kepada Jaka Pekik. Kalau selama ini mereka berdiam diri, bukan lain karena takut. Sekarang begitu mendengar seorang mengangkat kembali peristiwa itu, mereka segera berisik. Untung Telasih segera sadar akan kedudukannya sebagai penguasa perguruan tuban. Ia menggerakkan tangan memberi isyarat kepada murid-murid tuban itu agar berdiam dan tenang kembali. Setelah keadaan kembali tenang, Telasih menatap tajam kepada Subinem, Hem, engkau boleh bicara menurut jalan pikiranmu sendiri. Tetapi engkau bicara sebagai orang luar. Engkau tiada hak untuk mencampuri urusan dalam perguruan kami. Ia berhenti dan menebarkan pandang matanya kepada semua murid tuban untuk mencari kesan. Kemudian lanjutnya, biarlah saat sekarang ini, aku ingin mendudukan engkau sebagai tamu, walaupun sesungguhnya aku tidak pernah mengundang kehadiranmu. Apakah dasarmu mengganggu gugat urusan rumah tangga perguruan tuban yang sekarang bekerja sama dengan Gagak Limang? Orang pandai akan selalu mengimbangi suasana dan gelenggat. Benar bahwa waktu-waktu yang lalu otak kita dipengaruhi oleh racun hasutan yang menganggap bahwa Gagak Limang itu musuh yang harus dihancurkan. Akan tetapi perubahan telah terjadi ternyata Gagak Limang di bawah pimpinan jaka pekek adalah berlainan dengan Gagak Limang yang dahulu. Kalau dahulu semua golongan beranggapan bahwa Gagak Limang merupakan siluman yang harus dihancurkan, sekarang Gagak Limang merupakan golongan yang baik. Golongan yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memperhatikan pula kepentingan golongan lain. Ternyata Gagak Limang telah menunjukkan kelapangan dadanya, keagungan jiwanya, dan sikapnya yang jantan gagah perwira. Gagak Limang dimusuhi oleh semua golongan dan akan dihancurkan. Namun ternyata Gagak Limang tidak membalas dengan kejahatan, malahan membalas dengan kebaikan. Sebagai bukti adalah tindakan Gagak Limang yang telah berhasil menolong semua tokoh yang semula ditawan dan dipenjarakan di Mataram. Bukan hanya itu, sikap perwira dan kejantanan Gagak Limang di Pondok Beligo yang melindungi dan menyelamatkan Pondok itu dari serangan Mataram, tidak seorang pun dapat membantah. Malah, langsung maupun tidak langsung, perguruan Tuban pun memperoleh perlindungannya pula. Sebab dengan terpukul mundurnya pasukan Mataram, berarti pula murid-murid perguruan Tuban yang ketika itu hadir di sana, terhindar dari kewancuran. Nah, mengingat akan semua itu, adalah tepat dan sudah pada tempatnya, kalau Adi Rara Inten kemudian menyerahkan perguruan Tuban di tangan Jakap Pekik. Adi Rara Inten yang berpemandangan luas, dapat melihat, bahwa perguruan Tuban akan mencapai puncak kemasyuran dengan jalan itu telasi berhenti. Sesaat kemudian ia melanjutkan, dan engkau harus tahu dan sadar. Perguruan Tuban termasuk pejuang yang gigih menentang Mataram, kalau bicara tentang musuh, saat sekarang ini bukanlah Gagak Limang. Tetapi adalah Mataram itu bagus, hehehe. Alasanmu bagus sekali Subinem tertawa mengejek. Sekarang makin jelaslah bahwa dugaanku benar. Setelah ibu guru Anjani menutup meta, dalam perguruan Tuban terjadi perebutan kekuasaan. Hik-hik, karena sejak dahulu aku selalu setia dan memela secara gigih perguruan Tuban, maka orang berusaha menyingkirkan aku dengan dalih murtad dan berhianat. Dalih yang bagus tetapi memuakan Sarni tidak dapat sabar lagi dan mementak marah. Subinem, hati-hatilah kau bicara. Kami menerima kedatanganmu dengan hormat mengingat hubungan kita dahulu sebagai saudara seperguruan. Tetapi sekarang, engkau bukan murid Tuban lagi. Engkau tidak berhak bicara seenakmu sendiri. Huhuh jika engkau tidak bisa menempatkan diri sebagai tamu, menyesal sekali aku harus mengusirmu dengan pedangku ini Sarni bangkit dari tempat duduknya dan merabah gagang pedang. Akan tetapi telah sih cepat mencegah dan menarik adik seperguruannya itu kembali duduk. Subinem sedikit pun tidak gentar dan tertawa terkekeh-kekeh. Ia tidak takut menghadapi kekerasan. Sebab ia amat percaya akan ketangguhan dan kesaktian sindu maupun sawung rana. Hehehe, barang siapa merasa bersalah tentu setengah mati membela diri untuk menyembunyikan dosa perbuatannya. Barang siapa tidak suci tentu bermulut besar mencari pengaruh. Aku inilah seorang yang paling suci di dunia. Hehehe, tak tahu malu. Sang kamu aku tidak tahu akal busukmu untuk mencapai cita-cita dan keserakahanmu apa. Siapa yang engkau maksudkan dengan akal busuk itu? Aku dan Mbak Kiyu telah si bentak Sarni dengan sepasang metu yang berapi. Hehehe, belum juga ditunjuk sudah mengaku sendiri. Subinam mengejek. Perempuan ini kemudian menebarkan pandang matanya ke sekeliling, menyapu wajah-wajah murid Tuban yang hati dan pikirannya mulai ragu oleh pengaruh kata-katanya. Hai, dengarlah kamu murid-murid Tuban semuanya. Aku datang kemari sesuai dengan tanggung jawabku sebagai murid Tuban. Siapa sudi mengakui engkau sebagai murid Tuban bentak Sarni nyaring penuh hamarah. Subinam tertawa mengejek. Hehehe, baiklah bekas murid Tuban. Siapakah orang yang bisa membantah bahwa aku salah seorang murid ibu Anjani semua orang terbungkam. Mereka tidak bisa membantah bahwa Subinam memang murid Anjani. Subinam bukan dipecat dan diusir oleh mendiang Anjani. Tetapi dipecat dan diusir oleh Rara Inten. Sesuai dengan tanggung jawabku sebagai murid ibu guru Anjani itulah, maka aku tidak menginginkan arwah ibu Anjani panasaran, melihat sepak terjang beberapa orang muridnya yang melanggar sumpah dan tanggung jawabnya itu. Lupakah kalian, peristiwa yang terjadi dengan pengusiran terhadap diriku ketika itu? Siapa yang mendukung secara gigih terhadap putusan itu tidak seorang pun murid Tuban itu membuka mulut. Namun dalam hati mereka telah tahu siapakah yang dimaksud oleh Subinam ini. Dalam pada itu, baik telah si maupun sarni wajahnya merah padam saking marah. Namun masih bersabar diri untuk mendengarkan apa yang akan diucapkan oleh perempuan jelek ini. Diakui atau tidak, aku adalah murid Tuban. Hai hik, maka aku berkewajiban meluruskan yang bengkok, dan mengembalikan mana yang menyeleweng. Dan sudah saatnya pula aku harus membeber peristiwa busuk yang telah terjadi di rumah perguruan Tuban ini dengan tidak memperdulikan sikap telasi dan sarni, perempuan berwajah jelek Subinam ini menyebar racun mencari pengaruh. Ada dua orang murid perguruan kita ini, yang udah sejak lama menginginkan kedudukan tertinggi di dalam pandangan mati sekalian murid. Untuk merebut secara terang-terangan merasa tidak mampu. Maka digunakanlah akal yang licin melebih belut. Untuk tercapainya maksud busuk itu, kemudian merong-gerong Adi Rara Inten dengan segala macam alasan dan dalih. Selakanya Adi Rara Inten terpengaruh. Terjadilah kemudian penyerahan kekuasaan perguruan Tuban ini kepada siluman jakapekik, seorang pentolan musuh besar kita, seperti yang telah diatur dan direncanakan oleh dua orang itu. Kemudian tanpa kesulitan lagi dua orang itu berhasil menduduki jabatan ketua dan wakil ketua. Si Uut, Wer, Wer. Kata-kata Subinem itu terputus oleh menyambarnya beberapa batang pisau terbang dari tangan telasih dan sarni yang sudah tak dapat mengendalikan kemarahannya lagi. Terkejut juga Subinem oleh serangan senjata rahasia yang tiba-tiba ini dan dalam jarak dekat pula. Akan tetapi kehadiran Subinem di tempat ini, dilindungi oleh dua orang pengawal sakti Mataram. Sejak mau berangkat, Ratuan dan Sari justru sudah menjanjikan terjaminnya keselamatan oleh perlindungan Sindu dan Sawung Rana. Dan sebaliknya pula, baik Sindu maupun Sawung Rana telah memperoleh perintah langsung dari Ratuan dan Sari harus waspada setiap waktu melindungi keselamatan Subinem ini. Kegagalan tugas yang dibebankan ini pengaruhnya akan luas. Bukan saja Sindu dan Sawung Rana akan memperoleh hukuman berat, tetapi juga keluarga yang tak tahu apa-apa bisa memikul dosa kesalahannya. Sejak tadi baik Sindu maupun Sawung Rana selalu siap siaga menghadapi segala kemungkinan, dan pandang matanya tidak lepas dari dua orang perempuan itu. Maka begitu melihat gerakan pundak Telasi dan Sarni, dua orang sakti ini sudah bisa menduga apa yang akan terjadi. Maka begitu melihat berkelebatnya sinar-sinar putih dari tangan dua orang perempuan itu hampir berbareng Sindu dan Sawung Rana terkekeh. Tanpa berdiri dari tempat duduknya, dua orang ini menggerakkan tangan kanan. Aneh bin ajaib. Beberapa batang pisau terbang itu seperti bernyawa. Begitu tangan dua orang tersebut melambai, pisau-pisau terbang itu arahnya berubah ke arah dua orang ini dengan gerakan yang lambat. Kemudian dengan mudahnya, semua pisau terbang itu diterima oleh tangan kiri berturut-turut. Baik Telasi, Sarni maupun seluruh murid Tuban terbelalak kaget dan heran menyaksikan peristiwa itu. Dugaan Telasi ternyata benar. Dua orang laki-laki teman Subinem ini bukan sembelarang orang. Apa yang telah terjadi adalah merupakan pameran kekuatan dan ketinggian tenaga sakti dua orang laki-laki itu. Kenyataan ini membuat Telasi dan Sarat sadar bahwa tidak boleh Semirono menghadapi Subinem. Mereka tidak takut menghadapi ancaman maut dalam membela perguruan Tuban. Namun kalau bisa apakah salahnya berusaha dengan jalan lain yang lebih selamat? Dalam pada itu Subinem menjadi besar hati. Ia sekarang makin percaya akan kekuatan dua orang pembantunya ini. Ia tertawa terkekeh mengejek, hehehe, orang yang terbuka kedoknya dan tidak bisa membelah diri, berusaha melenyapkan orang yang mengetahui rahasianya. Para murid Tuban yang berdiri dan mengikuti seluruh peristiwa itu, hatinya berdebar dan tegang. Tetapi dengan melihat sikap Telasi dan Sarni yang melakukan serangan curang itu, rasa keraguannya terhadap pejabat ketua dan wakil ketua ini semakin kuat, dan pengaruh kata-kata Danaikap Subinem makin merebut hati. Kenyataannya memang, penyerahan kedudukan ketua sesuatu perguruan terhadap orang luar, baru sekarang ini terjadi. Padahal jabatan tertinggi di dalam suatu perguruan itu, harus kepada anak murid sendiri. Mengapa Rara Inten menyerahkannya kepada Jaka Pekik? Benar bahwa kemudian kekuasaan itu diwakilkan kepada Telasi dan Sarni. Namun dengan terjadinya peristiwa itu, mereka menduga bahwa tuduhan Subinem ini benar. Subinem yang berbesar hati itu, dengan wajah berseri berkata lagi, Hayo, katakanlah sekarang siapakah sesungguhnya yang berhati busuk dan hianat? Setidaknya aku dahulu menghadapi Adi Rara Inten dengan sikap belak-belakan, dan diselesaikan secara baik pula. Tetapi, huhuh, katakanlah sekarang, care yang kamu pergunakan itu, bukankah terkutuk dan pengkhianatan yang memuakan dan sengaja menempatkan perguruan tuban di tempat yang ternoda tutup mulutmu yang busuk dan beracun bentak telasih mendelik marah engkau manusia rendah dan memuakan. Engkau telah sengaja menghina dan menodai nama Adi Rara Inten maupun Jakapekik, Hayek, mana orang yang mulutnya busuk? Aku ataukah engkau? Dengan bukti buku yang tak terbantah ini mati semua orang akan terbuka dan dapat menilai sendiri. Hayek, siapa tidak tahu bahwa siluman kecil Jakapekik itu mempunyai hubungan rahasia dengan dia bangsat busuk beracun. Jangan mengumbar mulut busuk dan mengotori rumah perguruan kami teriak sarni sambil bangkit. Tidak lekas enyah dari sini, menunggu apalagi Hayek, kalau aku tak mau, kau bisa berbuat apa tantang Subinem? Akanku tampar mulutmu yang busuk terdengar suara laki-laki dan wut, plak. Sawung Rana yang waspadat telah melompat menyambut pukulan ke arah Subinem. Perlindungan Sawung Rana ini menyelamatkan Subinem dari bahaya. Namun sekalipun demikian keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya dan wajahnya agak pucat. Ternyata secara tiba-tiba di pendapa ini telah muncul dua orang yang gerakannya cepat dan gesit luar biasa. Seakan-akan dua orang itu muncul dari dalam lantai. Para murid tuban yang berdiri di sisi kanan tadi, hanya merasakan sambaran angin yang halus. Kemudian berkelebat bayangan putih. Orang yang bertemu tangan dengan Sawung Rana tadi terhuyung mundur selangkah. Namun sebaliknya Sawung Rana pun mundur selangkah pula. Orang itu kaget. Sejenak memandang ke arah Sawung Rana, kemudian tertawa. Hampir berbareng dua orang itu membalikan tubuh membungkuk memberikan hormatnya kepada Telasi dan Sarni, yang dibalas penuh hormat pula. Dua orang ini mengenakan jubah putih, dan pada lengan tangan dihias oleh lukisan obor menyala. Kehadiran dua orang yang tak tersangka-sangka ini membuat Telasi dan Sarni berbesar hati. Dua orang tokoh gagak rimang yang sudah mereka kenal kesaktian dan ketangguhannya. Lawa Ijo dan Jalatunda. Dan tadi yang pukulannya disambut oleh Sawung Rana, adalah Lawa Ijo silahkan duduk saudara, dan kami mengucapkan selamat datang, kata Telasi dengan ramah. Hehehe, terima kasih. Aku datang kemari sangat kebetulan. Sempat menyaksikan seorang penghianat yang berusaha mengacau perguruan tuban sambut Lawa Ijo dengan wajah berseri. Hehehe, Adi Telasi dan Adi Sarni, aku datang kemari melaksanakan perintah Paduka Raja Pakik. Paduka Raja menyampaikan salam kepadamu, dan berpesan pula agar kalian lebih berhati-hati menghadapi kegawatan suasana sekarang ini. Terima kasih atas perhatian ketua terhadap kami, jawab Telasi. Beberapa hari yang lalu saudara kebojalu telah datang kemari, dan sekarang telah melaksanakan tugas bersama-sama murid kami. Bagus. Hal-hal lain biarlah kita bicarakan nanti sekarang terangkanlah. Apakah kemauan tiga orang tamu yang tak sopan ini Lawa Ijo mengamati sawung rana dan sindu, seakan sedang menaksir? Sarni yang sejak tadi berdiam diri cepat menyahut, murid murtad yang sudah diusir dari rumah perguruan ini, berusaha mengacau dan menyebarkan racun busuk. Jelas bahwa kedatangannya sekarang ini bermaksud merebut kekuasaan, hehehe manakah mungkin? Lawa Ijo dan Jalatunda membawa wewenang penuh dari paduka raja untuk melindungi keselamatan tuban sambil berkata Lawa Ijo melirik ke arah sawung rana dan sindu yang masih duduk dengan sikap tenang. Jalatunda memandang pula dua orang itu penuh selidik. Katanya. Adi Lawa Ijo. Hadiah apakah yang pantas untuk orang-orang yang lancang dan menyombongkan diri mengacau kedaulatan orang lain sayang? Hehehe, sayang bahwa oleh larangan paduka raja, aku telah menghentikan kebiasaanku menghisap darah manusia. Kalau saja masih hem, sindu mendengus dingin. Kemudian terdengar katanya ditujukan kepada sawung rana, kakang sawung rana. Bagaimanakah bunyi tongkosong? Hahaha tentu saja aku tahu. Adi sindu sahut sawung rana sambil tertawa tentu saja tongkosong itu bunyinya nyaring kata-kata yang diucapkan oleh sindu dan sawung rana ini disamping menyindir dan merendahkan, sekaligus telah memperkenalkan diri. Namun karena dua orang pengawal rahasia Mataram ini hampir tidak pernah muncul di setiap peristiwa, maka baik nama sindu maupun sawung rana ini tidak banyak dikenal orang. Lebih lagi Lawa Ijo dan Jalatunda baru sekali ini bertemu muka dengan dua orang ini. Maka baik nama sindu maupun nama sawung rana itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa, bersambung jelit enam. Terima kasih telah menonton!